Tang Siki, Lian Rou, Mo Hai, Song Ting Yu, dan Xie Jing Suan sedang menunggu di pulau tempat sisa-sisa elit kuno disimpan. Ketika Qin Lai, Su E Li, dan yang lainnya tiba, mereka menemukan bahwa Xing Yu Yuan dan Xiang Xi juga telah berkumpul. Di sudut barat daya pulau itu terdapat area yang tertutup asap tebal. Api membakar dengan hebat, dan percikan api sesekali menyambar. Saat api yang berkobar membakar, gumpalan asap beracun lima warna dengan cepat menyebar ke segala arah seiring dengan menyebarnya api. Berhasil, Tang Siki mengepalkan tangan kecilnya dan melambaikannya. Wajahnya yang berapi api dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Kantong pinggang Lian Rou dihiasi botol-botol porselen berisi racun berwarna-warni. Wajahnya juga dipenuhi kegembiraan saat dia tersenyum melihat kabut racun tebal yang mengepul dari tubuhnya. Di sampingnya, Ye Yuan berkeringat deras, ekspresinya sedikit pucat. Mohai yang berada agak jauh pun berteriak. Ketika semua orang datang, mereka tanpa sadar melihat asap beracun lima warna yang menyebar. Mereka menemukan bahwa dimanapun asap beracun itu lewat, tanaman akan cepat layu dan mati. Beberapa serangga yang sengaja dilemparkan kedua wanita itu juga mati dalam jangkauan asap beracun. Hati-hati, Mohai melihat orang-orang mendekat dan berteriak dengan tergesa-gesa. Hujan korosif gelap dapat meresap ke dalam darah, memasuki sum-sum tulang, dan secara bertahap menggerogoti darah dan tulang, menyebabkan organ-organ dalam meleleh menjadi air berdarah. Orang-orang yang ingin mendekat untuk mengamati gemetar saat mendengar teriakan Mohai. Sing Yu Yuan, Siang Si, dan praktisi bela diri Pulau Matahari Emas lainnya mundur hampir seketika. Sepuluh tetua iblis darah juga mundur diam-diam setelah sesaat linglung. Untuk sesaat, ketika semua orang memandang Tang Siki dan Lian Rou lagi, tatapan mereka dipenuhi ketakutan. Racun korosif hujan gelap ini sedikit terlalu jahat dan ganas. Feng Rong mendesah. Bom mendalam yang membara dengan hujan korosif gelap ditambahkan. Mereka hanya berhasil memalsukannya tiga saja. Itu untuk menghadapi orang-orang yang tidak manusiawi ini. Mohai merenung sejenak. Dia menjelaskan dengan lembut. Kebanyakan bom mendalam berkobar hanya berisi racun pelangi. Ketika racun pelangi menyebar, praktisi bela diri akan kehilangan akal sehat dan mengalami berbagai macam ilusi. Mereka tidak akan mampu bertarung secara efektif. Hem, lebih seperti itu. Feng Rong mengangguk. Pada saat ini, Kin Lai dan Sueli berjalan di samping Mohai. Kin Lai bertanya, Penatua Mo, kakak senior Tang, dan Lian Rou adalah orang-orang yang menambahkan racun korosif hujan gelap dan miasma pelangi ke bom mendalam yang membara. Dengan baik, ekspresi Mohai acuh tak acuh. Siki ahli dalam menempa, dan Xiaorou memiliki pemahaman unik tentang semua jenis racun. Keduanya bekerja sama dan menambahkan racun ke dalam bom mendalam yang membara. Kin Lai melihat sekeliling. Dia menemukan sejumlah besar sumber daya ditempatkan di ambang jendela beberapa bangunan batu di dekatnya. Sumber daya tersebut, isinya berbagai macam materi spiritual, beberapa di antaranya pernah disimpan oleh Gold Sun Island di masa lalu. Bagian lainnya telah diambil dari pavilion laut surgawi Istana Awan Hitam. Pulau Matahari Emas dan Sue Sazong menyadari nilai Tang Siki dan Mohai dalam menempa dan segera menata simpanan mereka di sini. Dapat dikatakan bahwa sumber daya yang diterima Mohai dan Tang Siki dari Pulau Matahari Emas jauh melampaui apa yang mereka terima dari sekte persenjataan di masa lalu. Sekte persenjataan hanyalah pasukan tingkat besi hitam di benua Scarlet Tide. Mereka kekurangan banyak material roh langka dan tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat memenuhi pasokannya. Pulau Matahari Emas adalah pasukan peringkat tembaga, dan Sue Sazong memiliki sejumlah tabungan. Ditambah dengan lautan material spiritual yang mereka ambil dari pavilion laut surgawi Istana Awan Hitam, dipastikan bahwa Mohai, Tang Siki, dan Lian Rho memiliki rangkaian material spiritual yang menakjubkan. Banyak ide yang tadinya hanya ada dalam pikiran mereka, terwujud secara alami lewat kerja keras mereka. Bom mendalam yang membara, baju zirah roh yang langka itu, hanyalah produk alami. Tetuamu, berapa banyak bom mendalam berkobar yang telah kau buat baru-baru ini? Sue Lee bertanya dengan hormat. Saat ini, kami telah menempa lebih dari 50. Di antaranya, sekitar 20 mengandung miasma pelangi, dan sisanya adalah jenis normal. Mohai menjelaskan dengan tenang. Baju zirah semacam itu belum pernah digunakan. Jika kepulauan matahari terbenam dapat bertahan, kita dapat menempa dalam jumlah besar, tetapi kita masih kekurangan tenaga kerja. Sekte persenjataan di benua Scarlet Tide hanya ada dalam nama. Formasi teleportasi ke tanah darah pamungkas telah dibangun. Kin Lai mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Ia berkata, setelah kita melewati tiga keluarga besar kultus penyihir hitam, kurasa kita bisa kembali ke benua Scarlet Tide langsung dari tanah berdarah terakhir. Pada saat itu, kita dapat menarik mantan murid sekte dalam dari sekte persenjataan dan membawa mereka ke sini. Ini akan melanjutkan warisan sekte persenjataan. Mata Sue Lee berbinar. Bagi kekuatan apapun, jika mereka memiliki sekelompok ahli yang dapat mereka gunakan, itu adalah hal yang luar biasa. Jika para perajin ini terampil dalam penempaan artefak, mereka dapat meningkatkan kekuatan tempur seluruh pasukan. Jika mereka dapat menarik para mantan murid sekte dalam dari sekte persenjataan dan membentuk kekuatan penempaan artefak yang luar biasa di Kepulauan Matahari Terbenam, ini akan sangat membantu masa depan Sue Sazong. Para pengikut sekte dalam itu seharusnya tidak akan mengalami masa-masa yang mudah di benua Scarlet Tide. Jika mereka bisa tertarik, itu akan menjadi yang terbaik. Mo Hai setuju sepenuh hati. Untuk saat ini, lebih baik menempa lebih banyak bom api yang mendalam. Baju zirah roh bisa menunggu. Kata Sue Lee. Mo Hai mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Penatua Sue, dari sisa-sisa pasukan elit kuno di pulau itu, tinggalkan tiga di antaranya. Aku akan membantu Gao Yu menyimpannya. Anda dapat mengatur agar sisanya diberikan kepada orang yang tepat untuk menyerap kekuatan mereka dan menerima warisan. Kata Kin Lai. Ekspresi Sue Lee bergetar. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Mo Hai dan Sue Lee, Kin Lai pergi ke menara batu tempat Song Ting Yu dan Xie Jing Suan berada. Dalam kurun waktu ini, kedua wanita itu telah mengurung diri dan menggunakan seluruh energinya untuk memahami kekuatan warisan yang telah mereka peroleh dari sisa-sisa elit kuno. Ketika dia melangkah ke menara batu dan melihat Song Ting Yu dan Xie Jing Suan, matanya berbinar. Song Ting Yu dan Xie Jing Suan merasakan kedatangannya dan berhenti berkultivasi untuk menunggu di kamar. Cahaya di mata kedua wanita itu tersembunyi. Aura yang mereka pancarkan memberi orang perasaan yang menakjubkan seolah-olah mereka selaras dengan dunia dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Itulah ekspresi paling alami seorang praktisi bela diri alam pemenuhan. Kalian berdua telah memasuki alam pemenuhan. Kin Lai tersenyum. Kekuatan warisan dalam sisa-sisa elit kuno mendorong kita maju. Kita tidak punya pilihan selain memasuki alam pemenuhan. Wajah cantik Song Ting Yu dipenuhi dengan kegembiraan. Meski begitu, aku belum sepenuhnya menggabungkan kekuatan yang aku peroleh dari binatang purba ke dalam tulang, daging, dan darahku. Mungkin kekuatan dan warisan akan terus mendorongku maju dan memungkinkanku memasuki tahap tengah alam pemenuhan dalam waktu singkat. Kin Lai gemetar dan menatap Xie Jing Suan. Mata Xie Jing Suan tampak acuh tak acuh. Aku juga sama. Dibandingkan dengan Anda, kultivasi saya nampaknya berkembang lambat. Kin Lai tersenyum canggung. Ketika dia mengatakan ini, tatapan kedua wanita itu berubah aneh. Tatapan mereka membuat rambutnya berdiri tegak. Ketika pertama kali bertemu denganmu, kamu masih di alam pembukaan Natal. Saat itu, aku berada di tahap akhir alam Netterpasej. Kata lagu Ting Yu. Ketika aku bertemu denganmu, kamu masih magang muda di Tokoli. Kultifasimu saat itu, Xie Jing Suan menggelengkan kepalanya. Itu bahkan tidak layak disebut. Kin Lai terdiam. Bila dipikir-pikir lagi, saat pertama kali bertemu Xie Jing Suan di kota Icestone, tingkat kultifasinya tak seberapa, dan statusnya jauh berbeda dengan Xie Jing Suan. Sekarang, dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia telah memasuki tahap akhir alam Netterpasej dan tidak jauh dari alam pemenuhan. Dalam hal kekuatan sejati, dia yakin bahwa dia tidak lebih lemah dari Song Ting Yu dan Xie Jing Suan. Bahkan status dan identitasnya telah berubah secara dramatis. Ketika dia memikirkan hal ini, dia mengerti mengapa Song Ting Yu dan Xie Jing Suan memiliki ekspresi aneh. Kin Lai, tahukah kamu bahwa tekanan pada kami meningkat saat kami bersamamu? Song Ting Yu tiba-tiba mendesah pelan. Xie Jing Suan juga tampak setuju. Saya pikir tidak akan lama lagi sebelum kultifasimu melampaui kami, dan kemudian kami akan tertinggal jauh di belakang. Song Ting Yu memiliki ekspresi ketidakberdayaan. Xie Jing Suan tiba-tiba bertanya ketika dia mendengar bahwa formasi teleportasi yang terhubung ke tanah darah pamungkas telah dibangun di Pulau Flaming Sun. Kin Lai mengangguk. Ketika pertempuran ini usai, Suster Ting Yu dan aku akan kembali ke Benua Scarlet Tide. Xie Jing Suan berkata dengan lembut. Pergi, kembali. Kin Lai tiba-tiba membeku. Kami berasal dari Benua Scarlet Tide, jadi kami tentu harus kembali. Kami datang ke negeri kekacauan untuk berpartisipasi dalam ujian makam dewa. Sekarang ujian telah berakhir, kami telah memperoleh warisan dan kekuatan yang bahkan tidak berani kami pikirkan, dan kultifasi kami telah mencapai terobosan. Xie Jing Suan berkata dengan lembut, tentu saja kami harus kembali. Song Ting Yu, di sisi lain, tetap diam. Kin Lai juga terdiam. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berkata, jika kamu ingin pergi, pergilah secepatnya. Mata indah Song Ting Yu bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, kau ingin aku pergi. Xie Jing Suan juga merasa tercekik. Dia tidak bisa mengatakan apa yang dia rasakan, tetapi dia sedikit kecewa dengan Kin Lai. Sue Sazong mungkin tidak dapat menghentikan invasi kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu tinggal dan mengambil risiko. Ekspresi Kin Lai serius. Aku bisa segera mengatur agar kalian berdua pergi ke tempat berdarah terakhir melalui formasi teleportasi. Di atas tanah berdarah terakhir adalah medan perang Neter. Saat ini, Neter Realem berhubungan baik dengan kita. Kamu dapat dengan mudah kembali ke benua Scarlet Tide dan tidak tinggal bersama Sue Sazong untuk menanggung risiko kematian. Kedua wanita itu tidak berkata apa-apa. Mereka hanya menatapnya dengan dingin. Kin Lai terdiam dan berkata dengan getir, Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Saat dia mengatakan ini, rasa dingin di wajah kedua wanita itu akhirnya mencair sedikit demi sedikit. Senyum muncul kembali di sudut mulut Song Ting Yu saat dia tiba-tiba mendesak, Kamu harus pergi dulu. Kami tentu akan memberitahu kamu saat kami ingin kembali. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan paksa mendorong Kin Lai tanpa memberinya kesempatan menjelaskan. Kin Lai berteriak beberapa patah kata di luar. Dia tidak bisa memahami maksud kedua wanita itu dan hanya bisa pergi dengan kesal. Song Ting Yu menunggu hingga dia berada jauh sebelum tertawa pelan dan mengumpat, Dasar bodoh. Mengapa kau tidak memberitahunya bahwa kau akan kembali setelah kembali ke benua Scarlet Tide? Xie Jing Suan bertanya. Mengapa aku harus memberitahunya? Song Ting Yu tersenyum dan bertanya, Bagaimana denganmu? Setelah kamu kembali ke aliansi Suantian dan menjelaskan semuanya, apakah kamu akan memilih untuk tetap di aliansi Suantian atau kembali ke kepulauan matahari terbenam? Saya belum memutuskan. Xie Jing Suan menggelengkan kepalanya dan berkata lembut. 632 Pulau Matahari Terbakar Di daerah terumbu karang di tepi laut, Kin Lai duduk di atas batu oval yang besar. Di bawah langit senja yang merah, ia duduk menghadap ke laut dan bermeditasi. Batu nisan penyegel iblis pun berdiri tegak dengan tenang di permukaan batu, bagaikan senjata tajam yang ditusukkan ke tanah. Kin Lai menekan tangannya dengan ringan ke permukaan tablet. Gumpalan aura darah jahat berwarna merah tua beterbangan dari tablet penyegel iblis bagaikan kabut berdarah dan memasuki pembuluh darahnya melalui jari-jarinya. Kin Lai menyalurkan seni roh darah dan menggunakan darahnya untuk menyerap aura darah jahat. Dia merasakan darahnya mendidih seperti lahar. Sambil menahan rasa sakit akibat pembuluh darahnya yang pecah, dia mulai memurnikan saripati darah dengan seni pemurnian darah dan memurnikan saripati energi roh darah jahat dalam darahnya. Waktu berlalu dengan cepat. Sehari dan semalam kemudian, lima tetes darah yang tampak seperti batu darah kristal keluar dari telapak tangannya. Lima tetes darah itu mengambang dengan tenang di telapak tangannya. Benang-benang energi darah murni dilepaskan dari tetes-tetes darah itu. Murid-murid Sue Sazong akan memurnikan saripati darah kehidupan setelah mencapai tingkatan tertentu. Esensi darah kehidupan berasal dari darah seseorang. Esensi darah kehidupan mengandung kekuatan darah yang murni dan merupakan esensi darah seseorang. Bagi para pengikut Sue Sazong, esensi darah kehidupan mereka dapat menjalankan seni belenggu darah dan menciptakan setan darah. Mengaktifkan seni melarikan diri dari darah untuk melarikan diri juga membutuhkan saripati darah kehidupan. Dapat dikatakan bahwa saripati darah kehidupan mempunyai kegunaan yang tak terbatas. Sebelumnya, esensi darah kehidupan yang dibentuk Kinlai digunakan untuk bercampur dengan esensi kehidupan dari enam tubuh roh dan berubah menjadi roh kekosongan dan kekacauan. Sekarang setelah enam roh void dan kekos berhasil lahir, dia akhirnya bisa memurnikan saripati darah kehidupan. Dia bisa menyimpannya untuk seni rahasia Sue Sazong pada saat kritis. Lima esensi darah kehidupan dimurnikan dari darahnya. Mereka tinggal di telapak tangannya untuk sementara waktu. Dia bersiap memasukkannya ke dalam tubuhnya. Wus-wus-wus-wus. Tiba-tiba, lima sinar cahaya ilahi memancar dari tablet penyegel iblis. Salah satu ujungnya terhubung ke tablet, dan ujung lainnya seperti ujung lidah, melilit lima tetes esensi darah. Batu nisan penyegel iblis langsung menyerap lima tetes saripati darah yang telah dimurnikannya dari darahnya sendiri ke permukaan batu nisan. Simbol-simbol magis yang tak terhitung jumlahnya, samar-samar, dan tidak dapat dibedakan muncul di permukaan tablet. Simbol-simbol itu sama mempesonanya seperti lautan bintang, berputar di permukaan tablet dalam lintasan yang misterius. Seolah-olah galaksi yang luas itu tiba-tiba menjadi hidup. Kinlai menjadi pucat karena ketakutan. Dari permukaan tablet penyegel iblis, dia tiba-tiba mendengar suara kuno, sunyi, dan dalam. Itu adalah suara iblis yang langsung masuk ke hatinya dan membuat jiwanya bergetar. Karakter-karakter dewa yang tak terhitung jumlahnya beterbangan bak bintang, menciptakan lintasan yang memukau. Bahasa ilahi kuno dan suara iblis membentuk riak-riak yang tak terlihat. Riak-riak itu menyebar semakin jauh ke kutub langit. Proses ini, setelah sekitar lima atau enam menit, simbol-simbol pada permukaan tablet itu perlahan menghilang. Bahasa ilahi dan suara iblis menjadi sunyi dan tidak dapat dibedakan. Pada akhirnya, keduanya menghilang sepenuhnya. Tablet penyegel iblis kembali ke keadaan semula. Lima tetes esensi darah yang keluar dari telapak tangan Kinlai menghilang. Kinlai tertegun di atas karang. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia tidak tahu dari mana simbol-simbol di permukaan tablet dan bahasa ilahi yang menggetarkan jiwa serta suara iblis itu berasal, atau kekuatan macam apa yang mereka miliki. Namun, dia akhirnya memahami rahasia dari tablet penyegel iblis. Tampaknya dia dapat menggunakan esensi darah kehidupan di tubuhnya untuk mengaktifkannya dan melihat beberapa keajaibannya. Dia mengerutkan kening sambil berpikir. Tiba-tiba, kepala-kepala besar muncul di laut di depan karang. Itulah delapan mayat dewa. Tanpa pemanggilannya, delapan mayat dewa muncul dari lautan atas kemauan mereka sendiri. Delapan mayat dewa ada di depannya. Delapan kepala besar muncul, tetapi tidak sepenuhnya keluar. Mata kedelapan mayat dewa itu bersinar dengan cahaya misterius seolah sedang menunggu sesuatu. Fenomena aneh ini membuat Kin Lai semakin bingung. Dia ingin tahu apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, dia terus menggunakan energi darah jahat di dalam tablet penyegel iblis dan darahnya sendiri sebagai sumber untuk memurnikan saripati darah. Dua hari kemudian, sebelas esensi darah kehidupan muncul di telapak tangannya. Sinar cahaya dewa terbang keluar dari tablet penyegel iblis lagi dan mengekstraksi sebelas esensi darah kehidupan. Permukaan tablet itu sekali lagi ditutupi dengan rune yang berkilauan. Rune-rune itu berputar dengan cepat seperti pusaran bintang yang misterius. Pada saat yang sama, bahasa ilahi dan suara iblis yang mengguncang jiwa menyebar sekali lagi. Tampaknya menyebar ke ujung langit dan tepi laut. Fenomena aneh ini berlangsung selama hampir 15 menit sebelum berangsur-angsur meredah. Semuanya kembali normal. Dia menunggu cukup lama, tetapi tidak ada lagi yang aneh. Dia tidak melihat 10 tetua iblis darah atau sueli datang. Karena penasaran, dia menemukan Mo Jun dan yang lainnya di pulau Flaming Sun dan bertanya apakah mereka merasakan sesuatu. Pada akhirnya, Mo Jun dan yang lainnya menggelengkan kepala dan berkata semuanya normal. Bahasa ilahi dan suara iblis dari tablet penyegel iblis tampaknya menyebar ke ujung langit. Selain dia, tidak ada seorang pun di kepulauan matahari terbenam yang dapat mendengar atau merasakannya. Ini membuat Kin Lai merasa makin aneh. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun dia merasakan bahwa permukaan tablet penyegel iblis tengah mengirimkan panggilan ke dunia. Benda yang dipanggilnya itu tampaknya berhubungan erat dengan 8 mayat dewa. Dia dapat melihatnya dari 8 mayat dewa yang muncul dengan sendirinya dan antisipasi di mata mereka. Akan tetapi, dia masih tidak tahu bahasa ilahi apa yang ada di dalam tablet penyegel iblis yang memanggil mayat-mayat dewa. Melihat kultus penyihir hitam dan ketiga keluarga akan segera tiba, dia berhenti memadatkan saripati darah kehidupan dan menyimpan sementara tablet penyegel iblis. Ketika tablet penyegel iblis memasuki cincin spasialnya, 8 mayat dewa menatap langit kosong dan kemudian tenggelam ke dasar laut. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, Kin Lai tahu bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi sesuatu untuk melintasi miliaran kilometer dan tiba di tempat ini. Semua ini hanyalah imajinasi dan dugaannya melalui bahasa dewa dan suara iblis di dalam batu nisan penyegel iblis. Dia tidak memiliki bukti konkret. Tujuh hari kemudian, Xing Yu Miao, yang telah menyerap kekuatan logam dari mayat elit kuno, berhasil memasuki alam nirvana. Hari berikutnya, Xing Seng Nan juga memasuki tahap tengah alam fragmentasi. Dua hari kemudian, Lang Ye mencapai tahap tengah alam pemenuhan. Dia mencapai tahap akhir dari alam pemenuhan. Menghadapi tekanan mengerikan dari tiga keluarga kultus penyihir hitam, Xing Yu Miao, Xing Seng Nan, dan Lang Ye semuanya sangat berbakat. Mereka menunjukkan sisi luar biasa mereka dan berhasil menerobos rintangan. Sue Sazong dan para praktisi bela diri Pulau Matahari Emas menjadi bersemangat karena terobosan mereka. Tiga hari kemudian, para praktisi bela diri Pulau Matahari Emas dan Sue Sazong berkumpul di tiga pulau tetangga. Pada saat ini, mereka telah menerima berita konkret. Mereka tahu bahwa para praktisi bela diri dari kultus penyihir hitam dan ketiga keluarga akan tiba dalam sehari. Semua orang mengumpulkan kekuatan dan bersiap. Di lembah yang disebut Roaring Thunder, leluhur Terminator Nan Zeng Tian berkultivasi seperti biasa. Setiap helai kesadaran jiwanya terpelintir bersama kilat di langit, menyebabkan lembah bergemuruh seperti Dewa Guntur. Retakan. Sebuah celah spasial terlihat jelas di lembah tersebut. Sebuah bola jiwa petir dan guntur Nan Zeng Tian yang halus keluar dari celah spasial tersebut. Ini adalah salah satu jiwa bawahannya. Jiwa bawahannya menyatu dengan jiwa utamanya seperti aliran sungai yang mengalir ke laut. Nan Zeng Tian membuka matanya. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba mengirimkan pesan jiwa. Segera setelahnya, Lei Yan datang dari luar lembah dan berdiri dengan hormat di bawah panggung guntur yang tinggi. Dia bertanya, Kaka senior, mengapa Anda memanggil saya? Apakah orang-orang dari kultus penyihir hitam dan tiga keluarga akan menyerbu kepulauan matahari terbenam dan melawan Sue Sazong? Leluhur Terminator berkata sambil mengerutkan kening. Seharusnya dalam dua hari ke depan, Lei Yan mengangguk. Beritahu Duan Sian bahwa anak laki-laki bernama Kin Lai dari Sue Sazong adalah murid langsungku. Forevater Terminator memerintahkan dengan keras. Kakak senior ini tampaknya tidak mengikuti aturan. Lei Yan meringis. Aturan, leluhur Terminator tertawa terbahak-bahak. Aturan itu omong kosong. Di negeri kekacauan, siapapun yang tinjunya lebih besar adalah aturannya. Beritahu Duan Sian bahwa Kin Lai adalah murid langsungku. Aku ingin melihat apakah kultus penyihir hitam dan ketiga keluarga berani menyentuhnya. Hal ini membuat Lei Yan pusing. Paus dari kultus penyihir hitam, Joan, bukanlah orang baik. Joan Nan Zeng Tian mencibir. Aku benar-benar ingin bertemu Joan. Selama bertahun-tahun ini, dia bersembunyi di kultus penyihir hitam dan jarang menunjukkan dirinya. Aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Aku telah menjelajahi aliran ruang angkasa yang kacau selama bertahun-tahun dan belum pernah bertemu dengannya sekalipun. Aku khawatir dia tidak akan keluar. Kultus penyihir hitam berada di pihak yang sama dengan ketiga keluarga itu. Kita tidak perlu ikut campur. Kata Lei Yan. Nan Zeng Tian dari tiga keluarga itu menunjukkan ekspresi meremehkan. Ketiga keluarga itu jika digabung tidak dapat dibandingkan dengan pasukan peringkat silver manapun. Mereka hanyalah sekelompok badut. Kakak senior, Anda benar-benar perlu mengirim pesan ke Lei Yan untuk mengonfirmasi. Dia segera mengirim pesan kepada Guan Sianan. Zeng Tian menjawab dengan tidak sabar. Baiklah, baiklah. Lei Yan berkata tanpa daya. Di laut dalam yang luas, di atas kapal raksasa, Guan Sian tiba-tiba menghancurkan kristal pesan. Wajahnya sangat muram. Instruktur, apa yang terjadi? Seorang tetua dari kultus penyihir hitam bertanya dengan hati-hati. Nan Zeng Tian menyuruh seseorang mengirim pesan kepada saya yang mengatakan bahwa anak laki-laki bernama Kin Lai dari Sue Sazong adalah murid langsungnya. Guan Sian berkata dengan muram. Kin Lai adalah junior yang membawa sisa-sisa elit kuno ke makam dewa. Orang ini baru-baru ini menjadi terkenal. Ada desas-desus bahwa dia sangat kuat dan telah membunuh hampir semua orang di makam dewa. Jika orang ini masih hidup, dia pasti akan menjadi masalah di masa depan. Tetua itu terkejut. Tentu saja aku tahu. Guan Sian mendengus. Setelah berpikir sejenak, ia membentuk formasi rahasia. Cahaya hitam berkumpul di matanya saat ia menggunakan jiwanya untuk terhubung dengan paus dari kultus penyihir hitam. Gambar serangga Fudo muncul di dalam formasi rahasia. Mereka mengepakkan sayap mereka dengan cara yang aneh dan mengirimkan pesan melintasi jutaan kilometer ke kultus penyihir hitam. Kemudian, Guan Sian menunggu dengan sabar. Puluhan detik kemudian, pesan tersembunyi dan samar datang dari formasi rahasia. Guan Sian menyipitkan matanya dan mendengarkan sebentar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Paus berkata bahwa sebelum makhluk Fudo pertama pulih sepenuhnya, mereka akan mengampuni Nyawa Kin Lai untuk sementara. Tetua itu berseru. Bahkan Paus tidak ingin menentang Nan Zheng Tian. Saat ini, Nan Zheng Tian masih merupakan orang terkuat di negeri kekacauan. Guan Sian tidak berdaya. 633. Kultus penyihir hitam, rawa segudang racun. Rawa racun segudang diselimuti awan beracun tujuh warna sepanjang tahun. Tumbuhan pemakan manusia tumbuh di sini, dan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di air rawa yang berwarna-warni. Kandang besi hitam tergantung tinggi di pohon abu-abu kecoklatan yang ditutupi duri tajam. Di dalam kandang tersebut terdapat satu hingga tiga praktisi bela diri. Ada pria dan wanita, dan alam mereka berbeda-beda. Mereka semua menjerit saat menahan rasa sakit yang menusuk tulang. Kalau orang perhatikan dengan seksama, mereka akan mendapati ada makhluk hidup yang menggeliat di bawah kulit mereka seakan-akan sedang memakan organ mereka. Ada ratusan pohon serupa dirawas segudang racun, hampir seribu sangkar, dan lebih dari dua ribu praktisi bela diri. Kadang-kadang, seekor serangga fudo yang ganas akan menembus daging para praktisi bela diri tersebut dan terbang keluar sambil melolong melengking. Itu adalah serangga fudo yang baru saja lahir. Serangga fudo memakan daging dan darah para praktisi bela diri tersebut dan mengambil jiwa mereka. Itulah cara mereka memperoleh kecerdasan luar biasa. Ketika mereka berhasil terbang keluar, organ-organ internal para seniman bela diri yang mereka tangkap akan dilahap abis. Kelahiran serangga fudo berarti bahwa seorang praktisi bela diri benar-benar mati, hanya menyisakan sepotong kulit manusia di dalam kandang. Serangga fudo yang baru lahir melompat ke arah rawa-rawa beracun yang mendidih di tengah lolongan yang memekakkan telinga. Serangga fudo terpengaruh oleh lolongan itu dan langsung bertarung melawan jenis mereka sendiri di rawa. Di dalam rawa beracun, puluhan serangga fudo saling mencabik dan memakan satu sama lain. Pada akhirnya, hanya serangga fudo terkuat yang mampu bertahan. Mereka akan memakan bangkai spesies mereka sendiri dan bertahan hidup. Serangga fudo ini, barulah kultus penyihir hitam akan menganggap mereka berguna. Mereka akan menggunakan seni rahasia untuk menyatu dengan para pengikut mereka dan menghubungkan daging dan jiwa para pengikut dengan serangga fudo. Setiap pengikut kultus penyihir hitam membesarkan serangga fudo mereka dengan darah mereka. Mereka akan melalui banyak putaran seleksi dan eliminasi yang kejam sebelum akhirnya menjadi pemenang. Pada saat ini, di kedalaman rawa segudang racun, tubuh Koraji yang telah melarikan diri dari makam para dewa melayang di atas rawa hijau dengan anggota tubuhnya menghadap ke langit. Di dalam rawa, gumpalan asap hijau beracun yang bau terus menyebar ke atas. Di dalam asap hijau beracun tersebut, terdapat semacam aura menakjubkan yang membuat sang penyihir menjadi gila, menarik banyak spesies pemenang yang baru saja menyelesaikan transformasi mereka dan melewati lapisan-lapisan eliminasi. Puluhan hama fudo aneh mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan pekikan yang menusup telinga saat mereka menyerang Nityan. Serangga fudo itu, seperti serigala yang mencium bau darah, mereka menerjang tubuh Koraji dengan gila-gilaan. Namun, dalam proses makan, Koraji samar-samar dapat melihat jiwa katak darah Firidian di matanya. Tidak lama kemudian, hama fudo yang memakan tubuh Koraji mulai menyusut. Setelah beberapa saat, kulit dan daging Koraji tiba-tiba terbelah menjadi mulut-mulut tajam yang tak terhitung jumlahnya dan menelan seluruh serangga fudo. Lalu, suara kunyahan yang mengerikan datang dari leher, pusar, perut, dan pinggang Koraji. Seolah-olah Koraji memiliki gigi-gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak pada saat yang sama. Saat lusinan serangga fudo dilahap abis, bayangan jiwa katak darah Firidian di mata Koraji berangsur-angsur menjadi jelas. Pada saat ini, Koraji akan duduk dan mengirimkan panggilan mental. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki tua yang kurus kering seperti tiang bambu, berjubah hitam legam, berwajah keriput dan berekspresi muram. Dia dan Koraji duduk berhadapan. Benang-benang cahaya gelap bercampur dengan karakter-karakter yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari segala macam serangga beracun mengalir ke mata lelaki tua itu seperti aliran sungai di dalam mata Koraji. Setelah beberapa menit, Koraji akan kembali mengapung di rawa dan terus memikat serangga fudo ke arahnya dan mengumpulkan kekuatan. Setelah selesai mencerna, dia akan duduk lagi dan menyampaikan sebagian pengetahuan warisan Koraji ke mata lelaki tua kurus itu. Pria tua kurus itu adalah paus dari kultus penyihir hitam, Johan. Hari ini, setelah menerima pengetahuan warisan Koraji, sosok Johan melintas dan muncul di kuil Dewa Dukun. Paus, kedua bersaudara itu, Gong Yezuo dan Gong Yeking, berdiri diam di samping dan berseru pelan. Gong Yezuo dan Gong Yeking, yang satu gemuk dan satunya kurus, adalah saudara kembar. Mereka adalah dua wakil paus dari kultus penyihir hitam. Keduanya telah melayani Johan sebagai tuan mereka sejak mereka masih muda dan setia kepada Johan. Selama bertahun-tahun, Johan sangat mempercayai mereka. Ia telah menyerahkan urusan kultus penyihir hitam kepada kedua bersaudara itu. Dapat dikatakan bahwa kedua saudara ini merupakan orang-orang kepercayaan Johan yang sebenarnya, dan merupakan dua orang yang paling dipercayai Johan. Johan duduk dengan tenang di kultus penyihir hitam. Benang-benang cahaya aneh masih berkelebat di matanya. Ia mencerna kenangan yang baru saja diterimanya dari Koraji. Ketika paus menerima warisan, Guan Xian mengirim pesan dan memberi tahu kami bahwa Nan Zheng Tian telah mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa junior bernama Kin Lai dari Sue Sazong adalah murid langsung Nan Zheng Tian. Guan Xian meminta pendapat Anda. Gong Yezuo membungkuk sedikit. Aku menjawab dan menyuruhnya untuk mengampuni nyawa anak itu untuk sementara dan tidak langsung menyerang Nan Zheng Tian. Ekspresi Johan tampak suram. Ia berpikir sejenak lalu mengangguk. Ia berkata, kau tidak melakukan kesalahan. Saudara Gong Yezuo membungkuk sedikit. Nan Zheng Tian telah mencapai puncak alam abadi. Altar jiwa tiga tingkatnya adalah yang paling lengkap dan sempurna. Agar dapat naik ke alam void, dia ingin menantang semua ahli di negeri kekacauan yang dapat melawannya dan mencari kesempatan untuk naik. Mata Jiang An gelap, dan suaranya rendah dan serak. Kami berdua memiliki altar jiwa tiga tingkat, tetapi altar jiwaku tidak stabil seperti miliknya, dan ada juga retakan kecil di dalamnya. Jika aku melawannya sekarang, kemungkinan besar aku akan kalah. Saudara Gong Yezuo terus menundukkan kepala dalam diam. Namun, ketika aku telah mencerna pengetahuan Koraji dan makhluk Fudo pertama telah pulih, bahkan jika Nan Zheng Tian tidak menemukanku, aku akan menemukannya dan meminta berkelahi. Joan berkata dengan tenang. Paus, kami telah menerima berita bahwa Kang Chukol telah meninggalkan benua retakan surgawi. Kata Gong Yeqing. Mata Joan menjadi gelap. Ia berpikir sejenak dan berkata, saat ini, Kang Chukol adalah ancaman terbesar di Suez Sazong. Orang ini telah bersembunyi di antara orang-orang Barbar Timur selama bertahun-tahun dan telah mengumpulkan banyak kekuatan. Ia tidak dapat diremehkan. Lalu kita akan bertanya pada Gong Yeqing. Kamu harus pergi. Joan memerintahkan. Kedua saudara itu terkejut. Aku bilang jangan meremehkan Kang Chukol. Joan mendengus. Kalau tidak salah, Kang Chukol seharusnya berhasil menempa level kedua dari Sol Altar miliknya. Ekspresi saudara Gong Ye berubah. Di masa lalu, Suez Sazong, Suez Lee, dan Kang Chukol semuanya sangat berbakat. Jika kedua saudara ini tidak memilih jalan yang berbeda dan memiliki perselisihan internal yang serius yang menyebabkan perselisihan internal di Suez Sazong, kita tidak akan dapat menemukan kesempatan untuk melenyapkan Suez Sazong sekaligus. Ekspresi Joan serius. Menurut saya, Kang Chukol bahkan lebih menakutkan daripada Suez Lee. Hal ini dapat dilihat dari kemenangan Kang Chukol dan hukuman penjara Suez Lee selama seribu tahun. Kang Chukol adalah orang yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kekuasaan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan Suez Lee. Selain itu, jalan Kang Chukol yang menggunakan darah manusia untuk mengumpulkan kekuasaan dengan cepat dan meningkatkan wilayah kekuasaannya adalah bagian paling menakutkan dari Suez Sazong. Saat itu, alasan saya mampu meyakinkan pasukan peringkat perak untuk bergabung dalam serangan terhadap Suez Sazong adalah karena semua orang dapat melihat bahwa jika Kang Chukol menggunakan metode itu untuk mengembangkan Suez Sazong, Suez Sazong akan tumbuh ke tingkat yang tak terbayangkan dalam waktu yang sangat singkat. Jalan yang dipilih Kang Chukol sangatlah ekstrim, tetapi itu juga dapat memperkuat Suez Sazong dengan kecepatan secepat yang mungkin. Tidak seorang pun ingin melihat Suez Sazong yang sudah kuat menjadi tak terhentikan dan menjadi kekuatan pamungkas yang dapat menekan semua pasukan peringkat silver. Itulah sebabnya semua orang dapat dengan cepat mencapai kesepakatan dan melenyapkan Suez Sazong sementara pertikaian internal Suez Sazong masih berlangsung. Setelah penjelasan Johan, saudara-saudara Gong Ye kembali memandang Kang Chukol dengan serius dan memperlakukannya sebagai seorang ahli dengan level yang sama. Tanah kekacauan mungkin luas, tetapi tidak banyak orang yang memiliki cukup kekuatan, kemampuan, dan visi untuk menyerahkan segalanya, bahkan kemanusiaan mereka, demi kesuksesan. Johan menarik napas dalam-dalam. Kang Chukol adalah salah satu dari orang-orang itu. Jika dia diizinkan memasuki tahap akhir alam abadi dan berhasil membangun altar jiwa tiga tingkat, dia akan menjadi lebih merepotkan daripada Terminator leluhur Nan Zheng Tian. Adapun Suez Lee, Gong Ye Zuo bertanya. Suez Lee Johan menggelengkan kepalanya. Dulu dia mungkin bisa, tetapi sejak dia jatuh cinta pada Moling Ye dan memiliki seorang putri, kecil kemungkinan dia bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Dalam hati Suez Lee, sudah ada sesuatu yang dikhawatirkannya, sesuatu yang tidak bisa ditinggalkannya. Kang Chukol berbeda. Ia melahirkan putranya Jiang Tian Xing untuk mendapatkan kepercayaan dari orang-orang Barbar Timur. Baginya, putranya adalah bidak catur yang bisa ia tinggalkan kapan saja. Itulah sebabnya Kang Chukol saat ini jauh lebih menakutkan daripada Suez Lee. Dipahami. Saudara Gong Ye sepenuhnya yakin. 634. Lembah Bulan Biru. Sebuah kuali perunggu raksasa berkaki tiga diisi dengan cairan obat yang terbuat dari campuran 36 tanaman herbal yang berbeda. Tubuh Miao Tai yang kurus kering direndam dalam cairan obat tersebut. Energi obat yang kaya meresap ke dalam dagingnya dan perlahan-lahan menyembuhkan luka-lukanya. Di samping kuali besar, enam anggota keluarga Miao sesekali menambahkan ramuan baru dan menyajikannya dengan sepenuh hati. Kamu selalu tidak patuh. Miao Mei Yu memperhatikan sebentar dan mendesah pelan. Kin Lai adalah murid langsung Sue Sazong dan tampaknya memiliki hubungan dengan leluhur Terminator. Kau jelas bukan tandingannya. Mengapa kau dengan keras kepala melawan jiwanya? Di dalam kuali, ekspresi Miao Tai tampak gelap. Aku tidak peduli siapa dia. Karena dia berani menentang Lembah Bulan Biru. Aku akan membunuhnya. Dengan bakatmu, kau pasti akan menjadi anggota inti Sekte Iblis Ilusi di masa depan. Tidak perlu bertengkar dengan orang seperti Kin Lai. Ada banyak orang di tiga keluarga besar kultus penyihir hitam yang tidak menyukainya. Tentu saja akan ada orang yang akan berurusan dengannya. Anda tidak perlu khawatir. Desak Miao Mei Yu. Sue Sazong tetaplah Sue Sazong. Tatapan mata Miao Tai mengeras. Dulu di benua bencana surgawi, Sue Sazong lah yang menekan keluarga Miao dan mencegah mereka berhasil menjadi pasukan peringkat perak. Setelah seribu tahun, keluarga Miao akhirnya memiliki kesempatan untuk menjadi pasukan peringkat perak setelah bekerja keras selama beberapa generasi. Namun, Sue Sazong sekali lagi muncul dan ikut campur. Jika Sue Sazong tidak dihancurkan, penghinaan keluarga Miao tidak akan pernah terhapus. Kau tidak perlu khawatir apakah Sekte Blutvian akan hancur atau tidak. Fokus saja pada pemulihan luka-lukamu. Miao Mei Yu menatapnya dalam-dalam, mendesah dalam hati, lalu berbalik untuk pergi. Miao Tai berada di dalam kuali besar. Cairan obat itu meresap ke dalam dagingnya. Dia bermandikan rasa sakit yang membakar. Sesekali ia mengeluarkan lolongan yang kedengarannya seperti ratapan hantu. Lama kemudian, ketika Miao Tai tenang, matanya berkilat penuh kebencian. Dia berkata pelan, orang lain tidak tahu di mana sarang Sue Sazong, tidak tahu di mana kau bersembunyi selama seribu tahun, tapi aku tahu. Sebagai murid Sekte Iblis Ilusi, dia pernah menguping pembicaraan para tetua dan mengetahui tempat persembunyian Sue Sazong selama bertahun-tahun. Bawalah wanita Jalang Jiang Yan ke sini. Miao Tai tiba-tiba memberi perintah. Tiga anggota keluarga Miao, setelah ragu sejenak, mereka dengan berat hati pergi. Setelah beberapa saat, ketiganya mengantar seorang wanita muda dengan rambut acak-acakan ke depan kuali. Wajah wanita muda itu kotor, pakaiannya acak-acakan, dan matanya sayu dan tak bernyawa. Jelaslah bahwa ia telah menderita penyiksaan yang tidak manusiawi. Begitu dia tiba dan melihat Miao Tai berendam dalam kuali, dia langsung tertawa gembira. Hahaha, Miao Tai, Miao Au 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 penyihir kau, kau akan terus, dan, dan. Setan sepertimu harus selalu tinggal di dalam kuali. Terus, jangan pernah biarkan aku keluar. Jiang Yan adalah putri Jiang Hao, kepala paviliun-paviliun laut surgawi. Setelah Jiang Hao gagal menyerang Pulau Matahari Emas dan dibunuh oleh saudara-saudara keluarga Sing dengan delapan mayat dewa, Miao Tai kembali ke lembah bulan biru dari Sekte Iblis Ilusi dan secara kebetulan bertemu dengan Jiang Yan yang sedang melarikan diri. Miao Tai dengan mudah memenjarakan Jiang Yan dan berulang kali mempermalukannya selama berhari-hari. Dia memperlakukan putri mantan kepala paviliun-paviliun laut surgawi sebagai mainan pribadinya. Jalang, paviliun laut surgawi milikmu telah hancur total. Siang Si membawa orang-orang Sue Sazong dan menjara paviliun laut surgawi, tidak menyisakan apapun untuk keluarga Jiang. Ketika adikmu melarikan diri, dia juga ditangkap oleh keluarga Miao. Jika kamu ingin adikmu hidup, maka kamu harus melakukan satu hal untukku. Miao Tai tersenyum dingin. Keluarga Jiangmu hanya memiliki satu putra yang tersisa. Jika kamu ingin dia hidup, maka kamu harus patuh mendengarkanku. Setan, kau setan. Jiang Yan berteriak, lepaskan adikku. Aku mohon padamu, lepaskan adikku. Aku bisa memohon padamu untuk melepaskannya apapun yang terjadi. Berikan dia batu suara yang kamu temukan di paviliun laut surgawi. Batu suara setingkat itu pasti telah digunakan oleh paviliun laut surgawi untuk menghubungi kultus penyihir hitam. Wanita jalan ini dulu membantu Jiang Hao merekam dan mengirim pesan. Dia benar-benar tahu cara menghubungi Guan Xi'an. Miao Tai memerintahkan orang-orang di sekitarnya lalu menatap Jiang Yan. Ia menggeram, kau pasti ingin Sue Sazong membayar harganya, kan? He he, kalau begitu bantu aku mengirim beberapa patah kata ke Guan Xi'an. Katakan padanya bahwa Sue Sazong dulunya berada di tanah para dewa terkubur. Ia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Ingat, kau mengatakan semuanya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Bersumpahlah untuk melepaskan saudaraku, kata Jiang Yan sambil menggertakkan gigi. Aku bersumpah. Miao Tai mendengus dingin. Di bawah tatapan Miao Tai, Jiang Yan mengambil batu suara dan mengirim pesan sesuai permintaan Miao Tai. Setelah selesai, Miao Tai tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh kegembiraan. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan bahwa dia pergi. Salah satu anggota keluarga Miao bertanya. Bahwa dia menemui adik laki-lakinya, Miao Tai, kata Miao Tai dingin. Miao Tai, kau berbohong padaku. Kau akan mati dengan mengerikan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Jiang Yan menjerit saat tiga anggota klan keluarga Miao menjambak rambutnya dan menyeretnya pergi. Di depan kapal raksasa di laut dalam, Guan Xi'an sedang berbicara dengan Xiaohuqi dan dua orang lainnya. Ia memerintahkan mereka untuk berpencar menjadi beberapa kelompok, mengelilingi Pulau Matahari Emas, dan membunuh semua praktisi bela diri yang tersisa di Pulau Matahari Emas. Pada saat ini, seorang praktisi bela diri di bawah komando Guan Xi'an tiba-tiba bergegas mendekat dan membisikkan sesuatu ke telinga Guan Xi'an. Guan Xi'an mendengarkan dengan tenang. Setelah memikirkannya sejenak, dia berkata, saya baru saja menerima berita. Lokasi spesifik tempat persembunyian Sue Sazong selama seribu tahun terakhir telah dikonfirmasi. Para pemimpin tiga keluarga besar tampak terkejut. Selama seribu tahun terakhir, kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar tidak pernah menyerah memburu Sue Sazong. Tempat persembunyian umum Sekte Blutvian telah terkunci di pegunungan yang lebarnya puluhan ribu kilometer melalui penyelidikan mereka selama beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, mereka belum dapat mengetahui lembah mana itu. Kapal itu berhenti sementara. Setelah Sue Li dan sepuluh tetua iblis darah keluar, seharusnya tidak ada ahli yang ditempatkan di tempat persembunyian Sue Sazong. Guan Sian mengelus jenggotnya dan tersenyum dingin. Kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar kalian masing-masing harus mengirim ahli alam nirvana. Sebelum kita resmi melangkah ke Kepulauan Matahari Terbenam, pertama-tama kita harus mengurus masalah apapun di masa mendatang. Saat kita memasuki Kepulauan Matahari Terbenam, kita dapat menunjukkan beberapa pemandangan menarik kepada orang-orang Sue Sazong sehingga mereka dapat bersenang-senang sebelum mereka mati. Siahukidan yang lainnya tertawa aneh. Oleh karena itu, para penyerbu yang seharusnya memasuki Kepulauan Matahari Terbenam tepat waktu tiba-tiba berhenti. Beberapa artefak roh terbang diam-diam pergi. Pulau Matahari Terbenam Kin Lai, Sue Sazong, dan para praktisi bela diri dari Pulau Matahari Emas berkumpul di tiga pulau terdekat, diam-diam menunggu kedatangan tiga keluarga besar dari Kultus Penyihir Hitam. Hari demi hari berlalu, para penyerbu Kultus Penyihir Hitam dan tiga keluarga besar tidak muncul. Ada yang tidak beres. Menurut informasi kami, para penyerbu dari tiga keluarga besar Kultus Penyihir Hitam seharusnya sudah tiba sehari sebelum kemarin. Alis Sing Yu Yuan berkerut dalam. Ekspresi semua orang gelap. Dua hari lagi berlalu. Kapal-kapal dari tiga keluarga besar sekte Penyihir Hitam yang seharusnya sudah tiba sejak lama masih belum muncul. Para praktisi bela diri Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas yang telah menunggu selama ini tidak merasa santai. Sebaliknya, suasana hati mereka semakin berat. Perasaan mengetahui bahwa musuh akan datang, tetapi tidak tahu kapan mereka akan muncul, menyebabkan banyak orang merasa sangat tertekan. Pada hari ini, Mo Jun dari sepuluh tetua iblis darah tiba-tiba berkata, sudah tiga hari. Xiao Bei belum mengirim pesan. Dulu, dia akan mengirim pesan dari lembah setiap dua hari. Ini agak tidak biasa. Putranya, Mo Bei, tidak datang kali ini. Ia tetap tinggal di tempat persembunyian Sue Sazong dan akan mengirim pesan setiap dua hari. Ada banyak wanita dan anak-anak yang tidak memiliki kemampuan untuk bertarung di lembah tempat Sue Sazong bersembunyi. Anak-anak dari sepuluh tetua iblis darah yang tidak memiliki bakat juga ada di antara mereka. Ada juga banyak murid yang telah dikejar oleh tiga keluarga besar kultus penyihir hitam dan hanya bisa bertahan hidup sebagai manusia setelah terluka parah. Alasan orang-orang ini tidak datang adalah karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Lembah itu hanya diketahui oleh murid-murid Sue Sazong dan beberapa tetua sekte iblis ilusi. Secara logika, seharusnya tidak terbongkar. Hong Bowen menggelengkan kepalanya. Kalau saja tidak terjadi sesuatu, tidak mungkin Xiao Bei tidak akan mengirim pesan selama tiga hari. Dia bukan orang yang suka main-main. Ekspresi wajah Mo Jun makin lama makin memburuk. Semua praktisi bela diri Sue Sazong merasakan jantung mereka berdebar kencang saat mendengar ini. Mereka punya firasat buruk. Kakak, walaupun kita sudah pindah ke sini, kita masih punya beberapa anggota klan di Pulau Goldsun. Xing Yu Yuan juga berseru. Ekspresi Xing Yu Miao menjadi gelap. Mari kita tunggu dua hari lagi. Sue Li berkata dengan susah payah. Kin Lai, Mo Hai, Song Ting Yu dan yang lainnya berdiri bersama dan mendengarkan percakapan antara Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas dengan ekspresi berat. Sebagai pengamat, melalui kata-kata Mo Jun dan Xing Yu Yuan, mereka menduga bahwa lembah dan Pulau Matahari Emas yang telah hilang kontak kemungkinan besar sudah mati. Ketika saya berada di Gunung Pedang Surgawi, saya mendengar orang-orang membicarakan tentang metode yang digunakan kultus penyihir hitam untuk mengembang biatkan serangga fudo. Saya mendengar bahwa serangga fudo yang masih muda memakan organ tubuh orang yang masih hidup. Mo Hai menghela nafas. Orang-orang itu semua adalah pasukan yang merupakan musuh kultus penyihir hitam. Mereka ditangkap hidup-hidup dan dipenjara di rawa racun segudang. Ketakutan dan rasa sakit yang dialami orang-orang itu sebelum mereka meninggal bahkan lebih mengerikan daripada darah para praktisi bela diri yang telah dihisap Kang Chukol. Jika Kang Chukol milik Sue Sazong jahat, maka metode pengembang biakan serangga fudo milik kultus penyihir hitam bahkan lebih tidak manusiawi. Ketika saya terinfeksi racun fudo, jiwa dan esensi kehidupan saya mengalir setiap hari. Saya dapat dengan jelas merasakan datangnya kematian. Ketakutan itu masih membuat saya gemetar karena cemas ketika saya memikirkannya. Song Tingyu berkata lembut. Saya pernah mengira saya telah terkorosi sampai mati oleh racun fudo. Sie Jing Xuan berkata dengan tenang. Kin Lai menatapnya dalam-dalam. Di makam dewa, kedua wanita itu telah terinfeksi racun fudo. Sie Jing Xuan telah diracuni sedikit lebih awal. Bahkan dia mengira Sie Jing Xuan telah diracuni sampai mati oleh racun fudo dan dia tidak akan pernah melihat Sie Jing Xuan lagi. Sie Jing Xuan telah selamat melewati musim semi-kehidupan yang tercemar. Selama masa itu, di bawah siksaan racun fudo, energi kehidupan dan energi jiwanya akan tersedot setiap hari. Kin Lai tidak dapat membayangkan rasa sakit yang dideritanya. Alasan mengapa Suster Ting Yu dan aku memilih untuk tinggal adalah karena kami berharap dapat membunuh satu atau dua pengikut kultus penyihir hitam. Dengan setiap orang yang kami bunuh, rasa sakit yang kuderita akan sedikit berkurang. Sie Jing Xuan berkata dengan tenang. Dari nada bicaranya yang tenang, semua orang bisa merasakan kebencian tak terlupakan yang terukir di tulang mereka. 635. Tiga hari berlalu dengan cepat. Masih belum ada kabar dari Mobei. Tidak ada pergerakan dari Pulau Goldsun. Suasananya sunyi senyap. Pada saat ini, bahkan orang yang paling optimis pun dapat melihat bahwa sesuatu telah terjadi pada tanah Sue Sazong yang sunyi selama seribu tahun dan Pulau Matahari Emas. Dugaan mereka dengan cepat terkonfirmasi. Pada hari keempat, kapal-kapal tiga keluarga besar Black Foodochult dan burung-burung raksasa serta burung Phoenix yang terbang ke langit akhirnya muncul dari awan kelabu. Alat spiritual transportasi udara berbentuk luan yang tampak seperti cermin raksasa terbuat dari air bening melesat keluar dan melayang tinggi di atas kepulauan matahari terbenam. Suara Guan Xian yang dingin dan suram terdengar saat ini. Mohon maaf, kami agak terlambat dari perkiraan. Kami telah membuat Anda menunggu. Heh, tapi kami tidak tinggal diam selama beberapa hari ini. Hari ini, kami punya beberapa gambar yang ingin kami tunjukkan kepada Anda. Guan Xian, yang berdiri di kehampaan di samping cermin, terkekeh dan menjentikkan jarinya. Di cermin yang bening seperti kolam, tiba-tiba muncul bayangan yang terang. Setiap orang dalam bayangan itu tampak sangat jernih. Pertama, Goldsoon Island. Ini adalah pulau besar yang bermandikan sinar matahari tengah hari. Ada banyak bangunan batu besar dan tinggi di pulau itu. Beberapa anggota keluarga Xing juga ditempatkan di sana. Tujuh praktisi bela diri di tahap akhir alam fragmentasi yang mengenakan seragam tiga keluarga besar tiba-tiba muncul di pulau itu. Mereka tampak seperti iblis saat mereka melolong. Badai pembantaian segera dimulai. Kemanapun ketujuh orang itu lewat, semua cabang keluarga Xing dan semua praktisi bela diri pulau matahari emas tercabik-cabik dan berubah menjadi hujan darah. Mayat dipisahkan. Pembantaian itu hanya berlangsung selama satu jam. Kemudian, tidak ada seorang pun yang tersisa hidup di pulau Goldsoon. Ketika mereka memperhatikan cermin itu lebih dekat, orang akan menemukan bahwa bangunan mega itu juga runtuh dan hancur. Pulau Goldsoon telah rata dengan tanah. Xing Yan, Xing He, Xing Yao. Di kepulauan matahari terbenam, Xing Yu Yuan, Xing Seng Nan, dan banyak anggota keluarga Xing semuanya memiliki mata merah dan menggigit bibir mereka dengan keras. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa darah telah keluar dari sudut bibir mereka. Tubuh Xing Yao bergetar ringan seperti lilin yang tertiup angin. Matanya dipenuhi ketakutan. Pada saat ini, semua anggota keluarga Xing merasakan ketakutan, seolah-olah kejadian yang sama yang telah terjadi ribuan tahun yang lalu terjadi lagi. Seribu tahun yang lalu, kultus penyihir hitam dan praktisi bela diri dari tiga keluarga besar telah bergandengan tangan untuk menyerang keluarga Xing dari benua bencana surgawi. Keluarga Xing telah terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, dan banyak dari ahli mereka telah meninggal. Adegan mengerikan di masa lalu telah menjadi iblis dalam diri Saudara Xing Yu Miao. Setiap kali suasana malam menjadi sunyi, mereka tak dapat menahan rasa patah hati. Sekarang, kesedihan yang pernah dialami keluarga Xing terulang kembali di Pulau Goldsun. Kali ini, meskipun anggota keluarga Xing di Pulau Matahari Emas hanya berasal dari keluarga cabang, dan jumlah mereka sedikit, semua anggota keluarga Xing tidak dapat menahan tangis kesakitan saat melihat orang-orang mereka dibantai. Wajah Xing Yu Miao pucat pasi dan tatapannya sedingin es. Dia terus terengah-engah dan menyesuaikan kondisi pikirannya. Dialah yang memiliki ide untuk meninggalkan sebagian anggota keluarga Xing di Pulau Matahari Emas. Ada banyak bangunan yang dibangun dengan susah payah oleh keluarga Xing di pulau itu. Ada juga banyak tambang yang sedang dikerjakan, dan ada banyak kebun tanaman obat. Semua ini perlu dijaga. Jika tidak, kekuatan acak apapun yang datang dapat memberikan pukulan berat ke Pulau Goldsun. Dalam pandangan Xing Yu Miao, kultus penyihir hitam dan para penyerbu dari tiga keluarga besar pasti akan langsung menuju ke Pulau Matahari Terbenam karena sebagian besar kekayaan dan tenaga kerja mereka terpusat di Kepulau Matahari Terbenam. Semua ahli Sue Sazong juga ditempatkan di sana. Jika Kepulauan Setting Sun dihancurkan, Pulau Goldsun tentu saja akan tersapu bersih. Oleh karena itu, ia tentu saja mengira bahwa Kepulauan Matahari Terbenam adalah target utama musuh. Dia tidak menyangka musuh akan tiba-tiba berubah arah dan membantai Pulau Goldsun sebelum mereka mencapai Kepulauan Setting Sun. Momen ini merupakan pukulan berat bagi hati Xing Yu Miao. Pulau Goldsun baru saja mengalami musibah yang tidak diinginkan. Mata jahat Guan Xian tampak dalam saat dia berkata perlahan, sebenarnya, kami tidak berencana menyerang Pulau Matahari Emas pada awalnya. Awalnya, kami berencana untuk menghancurkan Pulau Matahari Emas setelah membunuh semua makhluk di Kepulauan Matahari Terbenam. Setelah terkeke, Guan Xian melanjutkan penjelasannya. Kami tidak menyangka bahwa Putri Jiang Hao, Jiang Yan, akan mengirimi kami pesan dan memberitahu kami lokasi pasti tempat persembunyian Sue Sazong yang berusia seribu tahun. Kami akan melewati Pulau Goldsun dalam perjalanan ke sana, jadi kami mengurusnya. Sambil berkata demikian, Guan Xian menunjuk ke cermin di sampingnya dan berkata, lihatlah sarang Sue Sazong. Gambar di cermin besar itu berubah lagi. Adegan berdarah dan kejam itu perlahan menjadi jelas. Lima praktisi bela diri alam nirvana yang tergabung dalam kultus fudo hitam dan tiga keluarga besar memimpin puluhan praktisi bela diri alam fragmentasi dan memulai pembantaian di dalam lembah tersembunyi. Di dalam lembah, ada banyak genangan darah yang mengering. Ada banyak orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak. Mereka semua adalah orang-orang Sue Sazong. Para praktisi bela diri dari kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar membantai seluruh lembah. Serangga-serangga fudo melolong saat mereka memburu Sue Sazong yang tua, lemah, sakit, dan cacat. Serangga fudo itu menggali ke dalam tubuh orang-orang ini. Di tengah teriakan mereka yang mengerikan, serangga fudo itu menggerogoti daging dan organ mereka, melahap mereka dari dalam keluar. Mo Bei, yang pernah dilihat Kin Lai di pegunungan awan darah, digigit beberapa serangga fudo di mata dan hidungnya. Dia berguling-guling di tanah kesakitan, darah mengalir keluar dari pori-porinya. Tidak butuh waktu lama bagi Mo Bei untuk layu. Yang tersisa darinya hanyalah lapisan kulit manusia. Penampilannya yang mengerikan sungguh tidak tertahankan untuk dilihat. Dalam waktu yang sangat singkat, hampir seribu orang tua, wanita, dan anak-anak Sue Sazong telah dimakan abis oleh serangga fudo. Dibandingkan dengan Sue Sazong, anggota keluarga Sing yang terbunuh di Pulau Matahari Emas jelas jauh lebih mudah ditangani. Setidaknya mayat anggota keluarga Sing masih utuh. Adegan berdarah dan kejam terjadi pada tubuh orang-orang yang mereka kenal. Sepuluh tetua iblis darah, Sue Li, Moling Ye, dan banyak ahli Sue Sazong lainnya mengangkat kepala dan melihat gambar dicermin. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong seperti binatang buas yang hampir punah. Dibandingkan dengan seekor binatang, Mohai yang selalu acuh-ta'acuh, menarik nafas dalam-dalam dan berteriak. Wajah cantik Song Tingyu dan Xie Jing Suan pucat pasi. Embun beku muncul di mata mereka yang indah, dan tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka yang telah diracuni oleh racun fudo, melihat murid-murid Sue Sazong dimakan oleh serangga fudo satu persatu. Ketika mereka mengingat masa lalu yang mengerikan, mereka merasa benci terhadap musuh bersama. Kin Lai berdiri di antara mereka dan Mohai. Melihat pemandangan berdarah dicermin di langit, dia merasakan kemarahan yang liar dan dahsyat di dalam hatinya. Itu seperti gunung berapi yang telah ditekan selama puluhan ribu tahun, siap meletus kapan saja. Semua pengikut kultus penyihir hitam tidak layak disebut manusia. Aku menyesal sekarang, menyesal karena tidak menambahkan lebih banyak racun korosif hujan gelap ke dalam bom mendalam yang membara. Tang Siki mengayunkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Mereka lebih buruk dari babi dan anjing. Lian Rou juga memiliki ekspresi gelap. Guan Xian melayang di udara dengan ekspresi tenang. Ia mengulurkan tangan dan menunjuk ke cermin yang masih berdarah. Percikan-percikan. Cermin itu tiba-tiba berubah menjadi aliran air dan terbang ke artefak roh terbang berbentuk luan. Guan Xian kembali mencibir. Selama seribu tahun, kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar telah mencari tempat persembunyian Sue Sazong. Sayangnya, Sekte Iblis Ilusi telah melindungi kalian dengan baik. Kami telah membayar harga yang mahal, tetapi kami hanya dapat mengunci pegunungan itu. Kami tidak dapat menentukan lembah mana itu. Saat ini, semua murid Sue Sazong bermata merah. Bahkan Moling Ye, yang temperamennya setenang air, memiliki sedikit cahaya merah di matanya. Jelas bahwa dia benar-benar marah. Coba tebak bagaimana kita bisa mendapatkan lokasi Sue Sazong yang tepat sebelum kita menyerang kepulauan matahari terbenam. Mata Guan Xian dipenuhi dengan rasa jijik. Jiang Yan mengirim pesan melalui seni rahasia, tetapi tidak tahu bahwa batu transmisi yang ditempa oleh Sekte Iblis Ilusi akan mengungkap lokasinya saat dia mengirim pesan. Kemana dia mengirim pesan itu? Moling Ye tiba-tiba bertanya. Guan Xian dari Blue Moon Valley tertawa. Ketika dia mengatakan hal ini, semua praktisi bela diri Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas terkejut. Pada saat berikutnya, mata semua orang bersinar dengan kebencian yang besar. Guan Xian terkekeh dan menggelengkan kepalanya dengan gembira. Belum lagi kalian, bahkan aku pun tidak menyangka hal ini. Di masa lalu, keluarga Miao adalah pemimpin lima keluarga besar dan setia kepada Sue Sazong. Aku tidak menyangka bahwa seribu tahun kemudian, keluarga Miao akan mengkhianatimu tanpa ragu dan memberitahuku lokasi sarang Sue Sazong. Ini memungkinkanku untuk melenyapkan sebagian ancaman masa depan Sue Sazong dari Pulau Matahari Emas sebelum aku menyerang kepulauan matahari terbenam. He he, menarik, aku merasa menarik hanya dengan memikirkannya. Setelahmu, lembah bulan biru akan dihancurkan oleh Sue Sazong, dan keluarga Miao akan disingkirkan dari lima keluarga besar, kata Sue Li kata demi kata. Menurut pendapatku, keluarga Miao adalah satu-satunya yang mengerti situasi ini. Di masa depan, mereka mungkin akan menjadi kekuatan peringkat perak seperti keluarga Siahu, Lin, dan Sue. Guan Sian tertawa sinis. Kau akan dibasmi habis-habisan. Mari kita lihat bagaimana kau memusnahkan kami, Sue Li meraung. Sinar cahaya berdarah melesat ke langit dari kepalanya seperti air terjun terbalik, menciptakan gelombang darah yang mencapai langit. Harta karun utama Sue Sazong, naga haus darah, meraung marah dari lautan darah. Tubuh naga tulangnya yang besar dan berdarah melepaskan kekuatan ganas yang tak terbatas. Sue Li duduk tinggi di naga haus darah, mengaktifkan kekuatan darah yang besar di dalam tubuh leluhur darah sesuai keinginannya. Heh, sayang sekali orang yang menyatu dengan tubuh leluhur darah adalah kamu, Sue Li. Ini sebenarnya hal yang baik untuk kultus penyihir hitam. Guan Sian tetap tenang sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, jika orang yang menyatu dengan tubuh leluhur darah adalah adikmu Kang Cukol dan bukan dirimu, maka orang yang menyerbu kepulauan matahari terbenam kali ini bukanlah aku, melainkan paus kita. Jelaslah bahwa di mata Guan Sian, Sue Li jauh lebih tidak mengancam dibandingkan Kang Cukol. Sama seperti Johan, ia juga percaya bahwa Kang Cukol adalah orang yang paling menakutkan di Sue Sazong. Jika Kang Cukol memperoleh tubuh leluhur darah di makam dewa dan berhasil menyatu dengannya, apalagi Guan Sian, bahkan Johan akan kesulitan tidur dan makan. Sue Li, entah kau mengakuinya atau tidak, kau masih kalah dengan adikmu Kang Cukol. Di tanganmu, Sue Sazong tidak akan pernah bisa melampaui masa lalu. Hanya Kang Cukol yang menjadi harapan Sue Sazong. Heh heh, Guan Sian terus mengejeknya. Dia tahu betul bahwa Kang Cukol adalah iblis dalam diri Sue Li. Selama dia menggunakan ini sebagai titik awal, Sue Li pasti akan kehilangan ketenangan dan penilaiannya dan menjadi gila. 636. Di bawah tatapan semua orang, Sue Li melesat ke langit. Aliran darah mengalir keluar dari tubuhnya seperti air terjun. Dalam sekejap, bau darah yang pekat dan menyengat menyebar ke seluruh kepulauan matahari terbenam. Pulau-pulau itu tampak diselimuti cahaya berdarah. Semua praktisi bela diri dari kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar merasa seperti tenggelam dalam lautan darah. Mereka merasa seperti tercekik. Mengaum. Naga haus darah meraung marah. Gugusan jiwa naga dan cahaya berdarah mengembun berubah menjadi banyak naga berdarah raksasa yang buas. Naga-naga raksasa itu melepaskan api yang ganas dan meraung. Mereka menyerang dengan ganas ke arah artefak roh terbang besar yang melayang di atas kepulauan matahari terbenam dengan tujuan membunuh orang-orang dari kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar. Di bawah provokasi yang berulang-ulang, Sueli hampir seketika kehilangan ketenangannya dan menyerang dengan marah. Langye, yang berkumpul bersama Kin Lai, Mo Hai, dan yang lainnya, sedikit mengernyit dan berkata, tidak bagus. Sueli, ah Sueli, aku tidak menyangka kalau setelah seribu tahun, kau akan menyatu dengan tubuh leluhur darah, tapi kau bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan seorang praktisi bela diri alam abadi. Melihat lautan darah dan naga darah menyerang artefak roh terbang dengan ganas, Guansian menggelengkan kepalanya dengan mudah. Sejujurnya, kamu, Sueli, telah mengecewakanku. Bes-bes-bes. Suara kepakan sayap serangga Fudo tiba-tiba terdengar dari dalam hati Guansian. Pada saat itu, pakaian di dadanya meledak. Seekor kelabang hitam bersayap 12 yang tingginya 100 kaki menusup dalam-dalam ke jantung Guansian. Sayapnya mengepak dengan ganas dan mengeluarkan lolongan yang menusup telinga. Kelabang itu hanya seukuran telapak tangan. Tubuhnya ditutupi sisik hitam yang tampaknya terbuat dari besi murni dan berkilauan dengan kilau logam dingin. Kedua belas sayapnya bagaikan bilah tajam yang setipis sayap jangkrik. Itu memberi kesan bahwa itu tidak bisa dihancurkan. Perasaan yang mengerikan bahwa ia dapat menembus semua penghalang dan penghalang pertahanan. Mengikuti lolongan kelabang, titik-titik cahaya bintang hitam berjatuhan bagaikan hujan. Ada bau busuk yang sangat kentara di titik hitam itu. Jelas sekali itu mengandung racun yang mematikan. Serangga fudo yang dibesarkan dengan daging dan jiwa guan siang disebut kelabang beracun bersisik hitam. Itu adalah bentuk mengerikan yang hanya bisa dicapai oleh ratu kelabang bersayap delapan milik Yeyi Hao setelah dua kali berevolusi. Retakan. Pakaian di punggung guan siang robek-robek. Dua belas sayap lebar muncul di belakangnya seperti dua belas pedang, bersinar dengan cahaya dingin. Anehnya, dua belas sayap kelabang beracun sisik hitam yang menusukkan kakinya ke jantung guan siang telah menghilang secara misterius. Wus-wus-wus. Dua belas sayap di punggung guan siang mengepak dengan ganas, dan cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya berhamburan seperti hujan. Bau busuk itu benar-benar menghilangkan bau darah dalam sekejap. Kelabang beracun bersisik hitam tampaknya terbentuk dari darah guan siang dan kelabang di dalam hatinya. Kelabang bersisik hitam tampaknya merupakan kombinasi antara guan siang dan jiwa kelabang. Begitu muncul, ia menyerbu ke arah bayangan naga berwarna darah yang dibentuk oleh jiwa naga darah. Bayangan naga yang hendak menyerbu ke arah artefak roh terbang Luan dan Phoenix. Bayangan kelabang bersisik hitam itu pun menyusulnya. Saat ratusan kakinya bergerak bersamaan, bayangan naga itu tercekik oleh bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya dan terpotong-potong menjadi potongan-potongan cahaya berdarah. Dari seluruh tubuh guan siang bersayap dua belas berubah menjadi hitam seolah-olah dia telah diracuni. Di matanya, seekor kelabang beracun bersisik hitam samar-samar terlihat melolong dengan marah. Cahaya hitam pekat menyebar seperti racun dan membanjiri area di mana guan siang berada. Pada saat berikutnya, guan siang dan cahaya hitam berubah menjadi laut dalam yang hitam pekat dan menyerbu ke lautan darah tempat Sueli berada. Gelombang energi hitam dan merah darah langsung bertemu. Dua kekuatan mengerikan dengan atribut berbeda, satu sekuat gunung berapi dan yang lainnya sedingin gletser, bertabrakan dengan dahsyat. Gelombang cahaya, disertai gemuruh energi yang meledak-ledak, meletus dengan dahsyat dari cakrawala. Energi roh yang merusak menyebar dan berubah menjadi meteor energi berwarna hitam dan merah darah. Mereka menyeret pita-pita panjang di belakang mereka saat mereka menyerbu ke segala arah. Selama suatu waktu, tiga keluarga besar dari kultus penyihir hitam, Sue Sazong, dan Pulau Matahari Emas semuanya mengumpulkan energi roh dan membentuk perisai cahaya tebal untuk mempertahankan diri dari meteor energi. Aliran cahaya hitam pekat yang membawa bau busuk turun ke arah kelompok Kinlai dengan lolongan melengking yang datang dari dalam. Hong Bowen, yang telah mengawasi kelompok itu, mendengus dingin dan meraih udara dengan tangan kirinya yang gemuk. Pita hitam itu tiba-tiba meledak. Hati-hati, Song Tingyu tiba-tiba berteriak. Cahaya hitam itu pecah, dan kelabang seukuran ibu jari muncul entah dari mana. Mereka menjerit memekakan telinga dan menggigit kelompok itu. Hampir pada saat yang sama, puluhan serangga fudo muncul dari setiap garis cahaya hitam. Serangga fudo melolong dan mendarat di tengah-tengah Sue Sazong dan penduduk Pulau Matahari Emas, menyerang mereka tanpa takut mati. Gumpalan asap hitam terus bertebaran saat mereka terbang. Tiga pulau tempat berkumpulnya para praktisi bela diri Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas dengan cepat diselimuti asap hitam beracun. Para serangga fudo memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerbu. Jangan sampai diracuni, Hong Bowen meraung. Hati-hati, semuanya. Sing Yu Miao juga berteriak dengan marah. Sayangnya, penyebaran racun fudo bukanlah sesuatu yang dapat dihentikan. Saat Duan Sian dan Sue Li bertarung di udara, serangga fudo yang terbang keluar dari garis-garis cahaya hitam dengan cerdik melepaskan racun fudo dan menciptakan kekacauan. Banyak praktisi bela diri Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas terkejut dan racun fudo memasuki tubuh mereka. Tubuh orang-orang ini dengan cepat berubah menjadi hitam, jiwa sejati mereka tertutupi racun, anggota tubuh mereka mati rasa, dan mata mereka perlahan-lahan kehilangan penglihatan. Racun fudo yang dilepaskan oleh kelabang beracun sisik hitam jauh lebih mengerikan daripada racun fudo yang dilepaskan oleh ratu kelabang bersayap delapan milik Yei Hao. Saat seorang praktisi bela diri Pulau Matahari Emas mencengkeram lehernya dan melolong kesakitan, darah hitam mengalir keluar dari lubang-lubangnya. Semakin banyak praktisi bela diri mulai menunjukkan tanda-tanda keracunan dan jatuh ke tanah. Ratusan serangga fudo berubah menjadi bintang hitam dan melayang di atas ketiga pulau, mengeluarkan asap racun fudo. Meskipun sebagian besar serangga fudo telah dibunuh oleh Sue Sazong dan praktisi bela diri Pulau Matahari Emas, mereka tetap menyelesaikan misi mereka. Racun fudo telah dilepaskan. Racun fudo dari kultus penyihir hitam akan segera meresap ke dalam daging seseorang dan menyebar ke jiwa sejati seseorang jika mereka bersentuhan dengannya, bahkan hanya sedikit. Hanya para praktisi bela diri yang segera memanggil perisai cahaya dan menutupi seluruh tubuh mereka, bahkan sambil menahan nafas, yang mampu menghentikan racun fudo menyerang tubuh mereka. Tiga pulau yang dipenuhi oleh praktisi bela diri Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas dipenuhi dengan ratapan. Setidaknya puluhan dari mereka telah diracuni. Mereka kehabisan darah dari lubang-lubang tubuhnya dan mati. Mereka tidak memiliki formasi pelindung sekte yang hebat. Mereka bahkan tidak bisa mengisolasi racun fudo semacam ini. Sungguh menyedihkan. Di langit, Siahuki belum bertindak. Dia hanya menunduk dengan dingin dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dengan kekayaan keluarga Sing, mereka tentu tidak dapat memiliki formasi pelindung sekte yang hebat. Keluarga Sing ditakdirkan untuk menemui ajalnya hari ini. Su Zi tersenyum. Pertarungan ini hanya terjadi antara Guan Xian dan Su Eli. Ketika cahaya hitam dan darah itu berbenturan, keduanya tampak seimbang. Namun, Guan Xian mengambil kesempatan itu untuk melepaskan serangga fudo dan menyebarkan racun fudo ke tiga pulau, menyebabkan puluhan praktisi bela diri Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas tewas karena racun fudo. Jelaslah bahwa Guan Xian lebih berguna dalam membantu situasi tersebut. Pertarungan sesungguhnya belum dimulai, namun tiga pulau tempat Kin Lai dan yang lainnya berkumpul telah diselimuti racun fudo hitam pekat. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan menemukan bahwa ketiga pulau itu langsung berubah gelap. Di dalam kabut racun fudo, semua praktisi bela diri Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas hanya bisa memanggil perisai cahaya. Mereka hanya bisa memanggil perisai cahaya untuk memblokirnya. Seorang tetua dari kultus penyihir hitam yang telah melepaskan seratus serangga fudo beracun memerintahkan dengan suara gelap. Tiba-tiba, puluhan ribu serangga fudo jatuh dari Luan, Phoenix, dan artefak roh terbang besar lainnya di langit. Serangga fudo ini termasuk ke labang hitam pekat, ular hijau, laba-laba seukuran kepalan tangan, kalajengking, dan kodok. Setiap serangga fudo mengeluarkan asap beracun warna-warni saat mendarat. Serangga fudo itu bagaikan hujan, dan asap beracun itu bagaikan tirai yang menutupi langit. Tiga pulau tempat berkumpulnya para praktisi bela diri Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas hampir sepenuhnya tenggelam oleh serangga fudo dan asap beracun. Mereka menjadi dunia yang dipenuhi dengan racun-beracun. Para praktisi bela diri dari kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar menyaksikan dari langit. Mereka tidak berniat untuk menyerang. Para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar memandang puluhan ribu serangga fudo dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka bukan anggota kultus penyihir hitam dan tidak memiliki kekebalan terhadap racun fudo. Jika mereka menyerang sebelum asap beracun menghilang, mereka akan terinfeksi racun fudo dan nasib mereka tidak akan jauh lebih baik daripada orang-orang Sue Sazong. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menunggu dengan tenang hingga serangga fudo mengikis racun fudo dan melihat berapa banyak orang yang selamat. Para penyintas adalah target sebenarnya mereka. Jangan tinggal di pulau itu. Racun fudo memiliki aura korosif yang kuat dan asap beracunnya bersifat korosif terhadap perisai cahaya energi spiritual. Tinggalkan racun lima warna itu sesegera mungkin. Saat racun itu turun, Mohai hanya melirik sekilas dan langsung berteriak. Sebagai ahli nomor satu dari sekte persenjataan, Mohai telah mempelajari semua jenis racun. Hanya dari perubahan kecil dalam turunnya racun fudo, dia dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dan memperingatkan semua orang untuk meninggalkan area yang tertutup oleh asap beracun. Semua orang, jangan berkumpul bersama. Kita hanya bisa menyerang dengan kekuatan. Hanya dengan membunuh orang, kita bisa masuk ke wilayah tiga keluarga besar kultus penyihir hitam dan berbaur dengan mereka. Mereka tidak akan berani melepaskan racun fudo tanpa kendali. Sementara semua orang dalam kekacauan, suara tenang molingnya terdengar. Mata Sue Sazong dan para praktisi bela diri dari Pulau Matahari Emas, yang tidak tahu harus berbuat apa, berbinar ketika mendengar ini. Mereka langsung memahami metode untuk melawan racun fudo. Setelah mendengar raungan marah dari sepuluh tetua iblis darah, sejumlah besar praktisi bela diri Sue Sazong menyerbu keluar dari area yang diselimuti racun fudo dan segera meninggalkan pulau itu. Saudara-saudara Sing Yu Miao juga berteriak keras, menyerukan agar para praktisi bela diri Pulau Matahari Emas mundur secepat mungkin. Mereka akan terlebih dahulu menghindari turunnya racun fudo dan kemudian menyerang kapal-kapal dari tiga keluarga besar kultus penyihir hitam yang berlabuh di laut. Jika semua orang berkumpul bersama, kultus penyihir hitam dapat melepaskan racun fudo sepuasnya dan menutupi area tempat mereka berada. Hanya dengan menyebar dan berbaur dengan praktisi bela diri dari tiga keluarga besar kultus penyihir hitam, kultus penyihir hitam tidak berani melepaskan racun fudo dengan sembarangan. Hanya dengan begitu mereka dapat menghindari korosi racun fudo dalam pertempuran. Kin Lai, ambillah bom-bom berkobar mendalam ini. Bom-bom ini telah ditambahkan dengan racun hujan korosif gelap. Di Pulau Gelap, tepat saat Kin Lai hendak pergi dengan perisai cahaya es, Tang Siki menyerahkan lima bom mendalam berkobar. Aku membuat lima ini untuk melindungi diriku di masa depan. Aku memberikannya kepadamu sekarang. Lord Lang Ye, ambillah tiga bom mendalam berkobar ini. Mereka juga memiliki racun hujan korosif gelap di dalamnya, kata Lian Rauh sambil menggertakkan giginya. Sebelum Kin Lai dan Lang Ye terbang, beberapa bom mendalam berkobar muncul di tangan mereka. Dia dan Lang Ye saling berpandangan. Mereka bisa melihat niat membunuh yang dingin di mata masing-masing. Kin Lai, awasi kapal-kapal dari tiga keluarga besar dan serang. Aku akan pergi ke kapal perang kultus penyihir hitam. Mata Lang Ye memerah. Baiklah. 637 Para praktisi bela diri Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas yang berkumpul di tiga pulau bereaksi terhadap peringatan Mo Ling Ye dan buru-buru berpencar. Kin Lai juga ada di antara kerumunan. Sambil memegang lima bom mendalam berkobar yang diberikan Tang Siki, dia melompat ke laut dan berenang ke arah kapal ketiga keluarga itu. Praktisi bela diri di alam fragmentasi terbang ke langit dengan perisai cahaya yang menyilaukan dan menyerang artefak roh transportasi udara yang diparkir di kehampaan. Mereka yang berada di alam rendah mengendarai perahu kecil seperti perahu daun pedang atau berenang di laut. Mereka berkumpul seperti kawanan ikan menuju kapal-kapal dari tiga keluarga kultus penyihir hitam. Racun Fudo yang menyelimuti ketiga pulau itu tidak dapat melepaskan kekuatan penghancurnya karena penduduknya tersebar. Namun puluhan ribu serangga Fudo masih melolong dan mengejar penduduk Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas. Kepulauan Matahari terbenam langsung dilanda kekacauan. Bekerja sama dengan serangga Fudo di langit, seorang ketua gelap dari kultus penyihir hitam dengan tenang memberi perintah. Banyak praktisi bela diri kultus penyihir hitam yang mengenakan jubah hitam menaiki kereta perang kristal dan menyerbu turun dari langit. Orang-orang ini tidak takut dengan racun Fudo. Mereka dapat keluar masuk kabut beracun sesuka hati dan tidak takut racun Fudo menggerogoti jiwa mereka. Di tengah kabut tebal yang beracun, mereka mencari praktisi bela diri Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas. Mereka menjebak mereka yang belum lolos dari racun Fudo dan bersiap untuk perlahan-lahan melemahkan mereka hingga mereka mati. Bum-bum-bum. Ledakan dahsyat bom mendalam berkobar datang dari tiga pulau. Banyak praktisi bela diri Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas yang memegang benda-benda ini. Melihat anggota kultus penyihir hitam menyerbu, mereka tidak ragu untuk meledakkannya. Dalam sekejap, para anggota kultus penyihir hitam itu. Mereka diledakkan hingga menjadi kekacauan berdarah. Mereka tenggelam dalam kobaran api yang tebal. Beberapa bom mendalam yang membara ada di dalam. Ada juga racun pelangi. Setelah racun menyebar, anggota kultus penyihir hitam merasa pusing dan tidak berdaya. Mereka kebal terhadap racun Fudo, tetapi tidak terhadap racun pelangi yang dibuat Mohai. Setelah terkena racun tersebut, mereka akan kehilangan kemampuan bertarung untuk beberapa saat. Lebih banyak anggota kultus penyihir hitam berada di pusat ledakan bom mendalam yang membara. Kepala mereka akan dipenggal. Kelompok pertama pengikut kultus penyihir hitam yang jatuh dari langit berjumlah tiga hingga empat ratus orang, namun sedikitnya setengahnya terbunuh oleh bom mendalam yang membara. Selama kurun waktu ini, Tang Siki, Lian Rou, dan Mohai telah bekerja siang dan malam untuk menempa bom-bom mendalam yang membara. Seperti yang diharapkan, mereka melepaskan kekuatan penghancur yang luar biasa pada saat-saat kritis. Ini-ini adalah bom mendalam Terminator milik Sekte Terminator. Ekspresi Siahuki berubah karena terkejut. Para pembudidaya dari tiga keluarga besar dan kultus penyihir hitam semuanya memucat saat mereka melihat ke bawah kewilayah yang dipenuhi amukan api dan gemuruh guntur. Reputasi mengerikan dari bom Terminator yang mendalam mengintimidasi setiap kekuatan di tanah kekacauan. Kekuatan apapun yang pernah berinteraksi dengan Sekte Terminator di masa lalu. Mereka semua tahu betapa mengerikannya binatang buas ini. Gemuruh dahsyat terus berdatangan dari ketiga pulau itu. Api yang sangat besar membumbung tinggi dan kilatan petir yang pekat melesat keluar. Untuk sesaat, para penyerbu itu tercengang. Tidak, itu bukan bom Terminator mendalam yang murni, tetapi tidak lemah. Ekspresi Suzy berangsur-angsur menjadi gelap setelah mengamatinya sebentar. Saat api beterbangan, racun beracun menyebar. Siapapun yang mencium racun beracun itu akan segera menjadi putus asa dan kehilangan kemampuan bertarung. Lin Bin mendengus dingin. Dia tidak menyangka Sue Sazong akan mempelajari metode yang begitu hina dan kejam. Saat ketiganya bicara, sepuluh tetua iblis darah menyerbu sambil diselimuti perisai cahaya berdarah. Dengan demikian, pembicaraan mereka berakhir dengan tiba-tiba. Di bawah laut, Kin Lai mengeluarkan tablet penyegel iblis dan memanggil dengan pikirannya. Tak lama kemudian, tubuh-tubuh raksasa dari delapan mayat dewa itu perlahan-lahan muncul dari laut dalam. Sosoknya melesat dan mendarat di kepala mayat dewa. Dia menepuk kepala mayat dewa yang besar itu dengan telapak tangannya. Delapan mayat dewa itu terhubung secara mental dengannya. Mereka tidak terburu-buru ke permukaan dan berenang cepat di bawah laut. Kin Lai memutuskan untuk melupakan sementara pertempuran sengit di atas laut memfokuskan seluruh perhatiannya ke dasar laut. Ke arah delapan mayat dewa itu berenang cepat, kapal-kapal yang panjangnya ratusan meter berjongkok di permukaan laut seperti binatang beku raksasa. Ada dinding kristal transparan di bawah kapal. Praktisi bela diri dari tiga keluarga besar kultus penyihir hitam dapat menggunakan dinding kristal untuk mengamati apa yang terjadi di bawah laut. Orang-orang itu ada di sana untuk mencegah orang menyerang dari dasar laut dan menghancurkan kapal-kapal yang diparkir di permukaan laut. Delapan mayat dewa. Delapan mayat dewa yang telah menghilang dari benua retakan surgawi menyerang. Teriakan kaget dari tiga keluarga besar kultus penyihir hitam terdengar dari dasar kapal. Berita itu pun langsung tersebar. Wah! Pintu kristal raksasa tiba-tiba terbuka di dasar kapal. Puluhan ahli dari tiga keluarga besar kultus penyihir hitam yang mengenakan baju besi khusus berenang seperti ikan lincah di bawah laut penuh dengan aura pembunuh. Mata kinlay gelap dan dingin. Delapan mayat dewa yang tersembunyi di bawah laut segera membuka mulut berdarah mereka dan menghisap. Seperti paus raksasa yang menghisap air, air laut yang deras di depan delapan mayat dewa mengalir ke mulut mereka. Para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar kultus penyihir hitam yang menyerbu bagaikan ikan dan udang di laut. Mereka tak terkendali tersedot ke dalam mulut mayat-mayat dewa. Mayat dewa itu memiliki deretan gigi tajam mirip hiu yang memotong ke atas dan ke bawah, mengunyah dalam suapan besar. Tak satu pun praktisi bela diri yang ditelan oleh mayat dewa selamat. Mereka semua menjadi santapan bagi mayat dewa. Setiap kali mayat dewa menelan sekelompok praktisi bela diri, energi daging dan darah murni dalam tubuh mereka akan tumbuh sedikit lebih kuat, dan cahaya di mata mereka akan menjadi lebih terang. Perut dari delapan mayat dewa ini tampaknya memiliki kekuatan pemurnian yang mengerikan. Mereka dapat memurnikan esensi daging dan darah seorang praktisi bela diri dan mengubahnya menjadi nutrisi yang secara bertahap memulihkan kekuatan mereka. Setelah kelompok pertama praktisi bela diri dari tiga keluarga besar kultus penyihir hitam dimangsa oleh delapan mayat dewa, para praktisi bela diri yang bersembunyi di balik dinding kristal semuanya memasang ekspresi ketakutan. Seseorang berteriak terus-menerus. Bang, pintu kristal lain terbuka. Seorang lelaki tua dari sekte penyihir hitam yang sangat kurus hingga hanya tinggal kulit dan tulang, mengenakan jubah hitam pekat, menerobos air dan datang sendirian. Saat lelaki tua ini memasuki laut, tatapannya yang jahat dan dingin tertuju pada Kin Lai. Di bawah tatapannya, Kin Lai merasa seolah-olah sedang diincar oleh hantu dari neraka. Semua pori-pori di tubuhnya secara tidak sadar mengerut, dan hawa dingin samar mengalir di tulang punggungnya. Seberkas kesadaran jiwa yang dingin, itu seperti tombak tajam yang mampu menembus langit, mengikuti tatapan lelaki tua itu. Tiba-tiba, hal itu merasuki pupil Kin Lai. Seekor kalajengking emas raksasa yang panjangnya beberapa ribu meter melambaikan capit emasnya yang bersinar dan muncul dalam pikiran Kin Lai. Kalajengking raksasa itu tiba-tiba menyerbu ke dalam danau jiwa Kin Lai dan menggunakan capitnya untuk menyerang jiwa sejati Kin Lai, berupaya menghancurkan jiwa Kin Lai dalam satu pukulan. Inilah usaha si tua untuk menghancurkan jiwa Kin Lai. Ketika seorang ahli kultifasi tingkat tinggi menyerang seorang praktisi bela diri dengan kultifasi lebih rendah, mereka akan menggunakan jiwa mereka yang tak tertandingi untuk menghancurkan jiwa sejati lawan mereka. Ini adalah metode pembunuhan yang paling efektif dan paling sederhana. Orang tua itu segera melihat bahwa Kin Lai adalah penguasa mayat dewa, jadi tujuannya jelas. Dia ingin membunuh Kin Lai. Oleh karena itu, kesadaran jiwanya langsung menyerbu lautan kesadaran Kin Lai. Kalajengking emas raksasa itu adalah makhluk ganas yang terbentuk dari kesadaran jiwanya dan serangga fudo miliknya. Dia ingin menggunakan kalajengking raksasa itu untuk mencabik-cabik jiwa sejati Kin Lai. Kresek-kresek. Guntur tiba-tiba meraum di dalam lautan kesadaran Kin Lai, dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan. Semua guntur dan kilat itu berasal dari jiwa sejati Kin Lai melalui danau jiwa dan lautan kesadarannya. Wilayah otaknya yang luas dan tak terbatas langsung meledak. Pikirannya sedang merasakan sakit yang amat sangat. Kin Lai dengan gila menyalurkan Heavenly Thunder Eradication dan menggunakan kekuatan guntur di dalam jiwa sejatinya untuk mengintimidasi makhluk jahat tersebut. Kalajengking emas raksasa yang panjangnya ribuan meter dibombardir oleh kekuatan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya di dalam danau jiwa Kin Lai. Guntur dan kilat adalah kutukan bagi semua jiwa. Kalajengking emas raksasa itu hampir seketika berubah menjadi asap di tengah guntur dan kilat. Orang tua yang telah melepaskan serangan jiwa itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan teredam saat darah tercemar mengalir keluar dari lubang-lubangnya. Sambil menyerbu, Kin Lai mengirimkan pesan mental. Delapan mayat dewa bergerak dengan kecepatan penuh seperti delapan hiu laut dalam. Dalam sekejap mata, mereka tiba di samping kapal. Mayat dewa yang membawa Kin Lai tiba-tiba menyebabkan gelombang besar dan muncul dari laut dalam. Bola-bola logam berwarna merah tua muncul di antara kedua tangan Kin Lai. Bola-bola itu berubah menjadi garis-garis cahaya merah tua dan melesat ke arah kapal-kapal di depan mereka. Dia menghabiskan semua bom mendalam berkobar yang berisi racun hujan gelap korosif, racun pelangi, dan racun normal dalam sekejap. Pergi! Mayat dewa itu mundur dengan kecepatan yang lebih cepat dan menyelam kembali ke laut dalam. Boom-boom-boom! Ledakan yang menggemparkan bumi terus menerus terdengar dari kapal-kapal itu, menyelimuti lautan dalam sekejap. Tujuh kapal yang panjangnya ratusan meter tenggelam dalam guntur dan kilat yang bersilangan, diselimuti api yang ganas, dan disebarkan oleh hujan hitam korosif dan racun pelangi. Teriakan, jeritan kesakitan, dan raungan kemarahan meledak dari daerah yang bagaikan kiamat itu. Banyak praktisi bela diri dari tiga keluarga besar meninggal secara tragis. Di sisi lain, Langye menyerbu ke area tempat kultus penyihir hitam berada dan meledakkan bom api mendalam. Wilayah kultus penyihir hitam juga dibanjiri guntur dan api yang dahsyat. Wilayah itu juga dipenuhi racun yang kuat. Bunuh semuanya. Kinlai yang muncul kembali di permukaan laut, berdiri di atas kepala mayat dewa dan memberi perintah kepada tujuh mayat dewa lainnya. Tujuh mayat dewa itu bagaikan dewa laut yang marah di permukaan laut. Mereka menciptakan gelombang besar dan memukul para praktisi bela diri yang jatuh ke dalam air dan terbang menjauh dari kapal seperti lalat yang memukul. Para praktisi bela diri yang tingkatannya lebih rendah dari alam pemenuhan langsung mengalami remuk tulangnya ketika disentuh oleh tangan raksasa mayat dewa. Hanya para ahli alam fragmentasi yang dapat terbang di langit yang mampu menghalangi tangan raksasa mayat dewa dengan mengorbankan perisai pelindung mereka. Kinlai menatap ke langit. Di langit, para praktisi bela diri alam nirvana dari sepuluh tetua iblis darah dan tiga keluarga besar dari kultus penyihir hitam bertarung dengan sengit. Sueli dan Guansian diselimuti darah hitam pekat. Pertarungan itu tampaknya tidak akan berakhir untuk sementara waktu. Kereta perang kristal memenuhi langit dan bertempur seperti belalang. Kadang-kadang, kereta perang kristal akan terbakar dengan api dan menghancurkan kehampaan. Korban tewas termasuk orang-orang dari tiga keluarga besar kultus penyihir hitam, Sue Sazong, dan Pulau Matahari Emas. Di permukaan laut, banyak perahu daun pedang kecil bertarung dengan ganas seperti kawanan ikan. Di langit dan di laut, cahaya spiritual berwarna-warni saling bertabrakan, melepaskan kembang api yang indah. Banyak alat spiritual bermutu tinggi bersiul keras saat mereka bertarung dengan sengit melawan serangga fudo. Perang berdarah dan kejam sedang berlangsung tanpa ampun di bagian laut ini. Setiap saat, setiap detik, ada praktisi bela diri yang meninggal. Mereka meledak, tubuhnya tertusuk senjata tajam, atau jiwa sejati mereka hancur. Kereta perang kristal mahal, perahu daun pedang, burung luan, burung finiks, dan kapal juga meledak satu demi satu. Mereka hancur oleh api, guntur, dan kilat yang dahsyat, mengubahnya menjadi kristal dan serutan kayu. Dari ingatannya, ini adalah pertama kalinya dia mengalami perang yang begitu besar dan mengerikan. Ini adalah gambaran paling nyata dari perang berdarah antara kekuatan-kekuatan besar. Kinlai tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. 638 Berdiri di atas kepala mayat dewa, Kinlai dapat melihat dengan jelas pertempuran berdarah di sekitarnya. Dia sangat merasakan kekejaman pasukan besar yang bertempur. Di langit, kereta perang kristal meledak. Para praktisi bela diri memuntahkan darah dan jatuh ke laut. Bahkan finiks api dan burung luan yang tak ternilai harganya pun hancur satu demi satu, berubah menjadi serpihan hujan api. Orang-orang meninggal setiap saat. Demi sumber daya dunia, demi tambang dan gunung roh, demi peningkatan kultivasi, demi akumulasi kekuatan, pertempuran berdarah serupa terjadi di tiap sudut alam roh yang luas. Berbeda daerah, berbeda kekuatan, bahkan berbeda ras berperang melawan manusia dan melawan surga. Kinlai sangat menyadari kekejaman dunia. Liu Qingfang dan dua utusan Pulau Matahari Emas hanya berjarak 300 meter darinya. Mereka duduk di kereta perang kristal ungu dan bertarung melawan praktisi bela diri keluarga Lin. Seorang praktisi bela diri alam fragmentasi tahap awal dari keluarga Lin tiba-tiba bergabung dalam pertempuran setelah menghabisi lawannya. Kedatangan orang ini langsung mengubah situasi pertempuran kecil. Liu Qingfang dan beberapa praktisi bela diri Pulau Matahari Emas lainnya diserang oleh artefak roh cakram di tangan orang ini. Kereta perang kristal ungu di bawah kaki mereka terbakar dengan api ungu dan hancur di udara. Liu Qingfang dan yang lainnya hanya berada di alam pemenuhan dan hanya bisa jatuh ke laut. Cakram itu berputar seperti hantu. Disertai suara tulang yang hancur, para praktisi bela diri Pulau Matahari Emas, termasuk Liu Qingfang, dengan cepat diubah menjadi potongan-potongan berdarah oleh cakram tersebut. Di sisi lain, Xing Yu Miao memegang tombak emas dan menusuk leher seorang ahli keluarga sualam fragmentasi tahap akhir. Pemandangan serupa terjadi di langit di atas Kepulauan Setting Sun. Di laut, di Kepulauan, semakin banyak praktisi bela diri dari kedua belah pihak yang meninggal. Deru dahsyat dari bom-bom mendalam yang membara meledak dari tempat ketiga keluarga kultus Fudo Hitam berada. Deru setiap bom mendalam yang membara disertai dengan jeritan mengerikan dari beberapa hingga puluhan praktisi bela diri. Qin Lai melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ketika Xing Yu Yuan melemparkan tiga bom api mendalam ke sebuah kapal, bom api mendalam itu tiba-tiba meledak. Hampir tiga puluh orang meledak dan tewas. Kekuatan penghancur dari bom mendalam berkobar yang dia dan Lang Ye ledakkan di armada kultus penyihir hitam belum berhenti. Bom mendalam yang membara, Gumam Artificer Qin Lai. Melalui pengamatan yang cermat terhadap pertempuran tersebut, ia menemukan bahwa praktisi bela diri dari tiga keluarga besar kultus penyihir hitam sebenarnya lebih kuat daripada Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas. Namun, dalam pertempuran yang intens dan berdarah ini, kultus penyihir hitam tidak memiliki keuntungan yang jelas. Alasannya adalah karena Sue Sazong adalah seorang praktisi bela diri dari Pulau Matahari Emas. Banyak di antara mereka yang memegang bom-bom mendalam yang membara. Begitu senjata pemusnah masal ini meledak di tempat berkumpulnya tiga keluarga besar kultus penyihir hitam, maka senjata itu akan meledak. Kekuatan penghancur yang ditimbulkannya cukup untuk membantu Sue Sazong dan Goldsoon Island membalikkan keadaan. Qin Lai tiba-tiba menyadari bahwa seorang ahli yang kuat, senjata mematikan dengan kekuatan membunuh yang mengerikan, akan memainkan peran krusial dalam pertempuran kejam antara kekuatan. Mo Hai, Tang Siki, dan Lian Rou memiliki alam rata-rata dan tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Akan tetapi, dalam pertempuran berdarah ini, para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar kultus penyihir hitam telah tewas akibat bom mendalam berkobar yang mereka buat jauh lebih banyak daripada yang dibunuh oleh Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas. Qin Lai akhirnya mengerti mengapa Sekte Terminator, dengan bom mendalam Terminator, dapat mendominasi tanah kekacauan dan membuat kekuatan lain tidak berani memprovokasi mereka. Selain kekuatan besar Forevater Terminator Nanzentian, Terminator Profound Bomb adalah senjata yang digunakan Terminator Sek untuk mendominasi dunia. Puzze membantu menahan delapan mayat dewa, suara gelap dan dingin guan sian datang dari dalam cahaya hitam pekat. Seorang pria parubaya yang tanpa ekspresi dengan enggan berjalan keluar dari artefak roh terbang besar berbentuk luan. Pria parubaya bernama Puzze ini tidak mengenakan jubah kultus penyihir hitam, dan dia tidak memancarkan aura gelap dan jahat. Jelas bahwa dia tidak memberi makan serangga fudonya dengan daging dan darah. Wajah Puzze sedikit pucat seolah-olah dia sudah lama tidak melihat matahari. Jubah abu-abu kecoklatan yang dikenakannya robek. Orang ini jelas tidak peduli dengan penampilannya. Anak laki-laki yang mengendalikan mayat dewa harus tetap hidup, tidak boleh dibunuh. Guan sian memerintahkan lagi, suaranya terputus-putus seolah dia sedang berada di bawah tekanan besar. Sulit, Puzze mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, dia berjalan ke arah Kin Lai dengan sikap enggan. Di pihak Kin Lai, tujuh mayat dewa itu bagaikan dewa laut. Mereka melangkah di atas ombak besar dan mengejar para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar sekte penyihir hitam. Tidak ada seorang pun di bawah alam nirvana yang dapat bertahan satu ronde melawan mayat dewa. Mereka bahkan tidak dapat melukai mayat dewa dengan artefak roh. Oleh karena itu, setelah Kin Lai meledakan semua bom mendalam yang membara, dia masih berhasil menyebabkan korban yang besar pada tiga keluarga besar kultus penyihir hitam melalui delapan mayat dewa. Sebagian besar ahli alam nirvana dari tiga keluarga besar kultus penyihir hitam sedang bertarung melawan sepuluh tetua iblis darah di langit. Hampir semua praktisi bela diri di kapal berada di alam fragmentasi atau di bawahnya. Mereka benar-benar tidak dapat melakukan apapun terhadap delapan mayat dewa. Alasan Duan Sian memanggil Puzze adalah karena ia melihat jika delapan mayat dewa terus membunuh tanpa kendali, para praktisi bela diri tingkat rendah dari tiga keluarga besar sekte penyihir hitam akan menderita banyak korban. Sepuluh tetua iblis darah bersiap untuk membentuk iblis darah. Suara Sueli akhirnya terdengar, Kin Lai, lari. Itu adalah ahli alam abadi. Xiaoki, Suzi, dan Lin Bin berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan sepuluh tetua iblis darah dan mencegah mereka berkumpul. Guan Sian berteriak. Untuk sementara waktu, orang-orang di langit berada dalam kekacauan, dan pertempuran berdarah semakin lama semakin intens. Adapun Puzze, dia masih dengan tenang turun dari langit dan mendekati Kin Lai dengan kecepatan tetap. Kin Lai memucat karena terkejut. Ketika mendengar teriakan Sueli, dia tahu bahwa pria parubaya bernama Puzze ini adalah ahli alam abadi. Dia segera menyadari bahwa situasinya buruk. Setelah menyelam ke laut, dia buru-buru mengirim pesan kepada delapan mayat dewa. Anak kecil, sebaiknya kamu lebih patuh. Puzze sedikit mengernyit. Kau mendengar kata-kata Guan Sian. Aku hanya membantu menahan mayat-mayat dewa dan menangkapmu hidup-hidup. Aku tidak akan langsung membunuhmu, jadi kau tidak perlu terlalu gugup. Saat dia berbicara, altar jiwa satu tingkat yang tampaknya terbuat dari kaca berwarna pelangi muncul dari atas kepala Puzze. Altar jiwa itu indah, dipenuhi awan warna-warni, tembus cahaya, dan berkilau. Begitu muncul, nyanyian nyaring dan indah langsung terdengar. Aura agung yang mengguncang hati orang-orang dilepaskan dari altar jiwa, menyebabkan hati semua praktisi bela diri di kepulauan matahari terbenam bergetar. Altar jiwa satu tingkat itu sebenarnya lebarnya ratusan meter. Di bawah cahaya matahari, ia memantulkan cahaya yang menyilaukan dan tembus cahaya. Altar jiwa yang melayang di udara bahkan lebih besar dari artefak roh terbang besar seperti luan dan burung finiks api. Puzze berdiri di atas altar jiwa satu tingkat itu dan menatap kinlai. Suara mendesing. Tiba-tiba, ratusan rantai berkilauan menjulur dari altar jiwa. Seperti tentakel binatang raksasa, rantai itu langsung melilit delapan mayat dewa. Setiap rantai yang berkilauan seperti kristal itu mengalir dengan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya. Mereka membentuk kehendak mengerikan yang dapat menahan langit dan bumi, dan menyebabkan miliaran makhluk hidup bersujud di hadapan mereka. Setelah diikat dengan rantai, kedelapan mayat dewa yang agung bagaikan gunung itu berjuang mati-matian, namun mereka tidak mampu memutuskan satu pun rantai kristal. Cahaya kristal bersinar dari rantai ketika rune kuno misterius melompat keluar dan menyemprot ke tubuh mayat dewa seperti percikan api. Anehnya, delapan mayat dewa yang mengamuk itu berangsur-angsur menjadi tenang. Bahkan hubungan antara kinlai dan mayat dewa menjadi terputus-putus saat rune kuno muncul, seolah-olah sulit untuk melanjutkannya. Kekuatan surgawi yang dahsyat dilepaskan dari altar jiwa yang mengambang dan lebarnya mencapai ratusan meter, menyebabkan semua orang yang hadir memiliki pikiran yang mengerikan untuk bersujud menyembah. Di bawah kekuatan ilahi itu, setiap tetes darah kinlai tampak mendidih dan gemetar ketakutan. Tak apa, asal kau menyerah. Nada bicara puhze tenang. Rantai kristal tebal tiba-tiba terbelah dan mengembun menjadi puluhan tali kristal setipis jari. Tali-tali itu segera melilit tubuh kinlai. Rune yang tak terhitung jumlahnya yang sulit dilihat dengan mata telanjang dan garis-garis cemerlang yang mengandung makna sebenarnya dari menahan langit dan bumi memasuki daging dan darah kinlai melalui tali kristal. Lautan roh dan tian kinlai, daging, darah, tulang, dan sel semuanya dibekukan oleh garis-garis rune yang menakjubkan itu. Tiba-tiba, dia bahkan tidak bisa berkedip dan seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah dia dan delapan mayat dewa telah terkunci di angkasa dan di segel dalam es. Mereka segera kehilangan kemampuan untuk bertarung. Altar jiwa kaca raksasa yang lebarnya ratusan meter melepaskan cahaya menyilaukan dan berangsur-angsur menyusut. Sepuluh napas kemudian, altar jiwa telah menyusut menjadi bantal tembus pandang. Puzeh duduk dengan tenang di atasnya dan perlahan melayang. Ketika Puzeh mendekat, dia berhenti tiga meter di depan kinlai dan menatapnya dengan tenang. Dia berkata, kamu agak aneh. 639 Rantai kristal muncul di mata Puzeh. Di dalam altar jiwa tempat dia duduk, cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang kompleks dan menakjubkan bergerak maju-mundur, seolah-olah mereka sedang mengembangkan semacam hukum dunia. Di dalam tubuh kinlai, ribuan rantai kristal cahaya berpotongan seperti pita, mengikat darah, tulang, dan organ tubuhnya dengan rat. Selain lautan kesadarannya dan soul lake yang tidak terpengaruh, hampir seluruh tubuhnya terkekang. Dia bahkan tidak bisa mengedipkan matanya, apalagi berbicara. Sembilan istana kelahirannya mengandung guntur, kilat, batu, es, dan energi bumi murni. Darah yang mengalir di nadinya mengandung energi roh darah. Keempat energi berbeda yang bercampur menjadi satu tubuh tidak menimbulkan konflik apapun. Mereka jelas terpisah dan tidak saling memengaruhi. Puhze menggelengkan kepalanya pelan. Aneh, sangat aneh. Aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk melakukan ini. Kinlai tidak dapat berbicara dan hanya bisa menatapnya dengan dingin. Pada saat ini, sepuluh tetua iblis darah yang mencoba mengumpulkan esensi darah mereka untuk membentuk iblis darah dihalangi oleh para ahli alam nirvana dari tiga keluarga kultus penyihir hitam. Mereka tidak dapat bersatu. Seni rahasia untuk membentuk iblis darah mengharuskan sepuluh tetua iblis darah mengumpulkan esensi darah mereka. Duan Sian jelas memahami teknik rahasia ini. Oleh karena itu, dia terus berteriak, menyebabkan sepuluh tetua iblis darah berjuang berulang kali tetapi tidak berhasil. Pertarungan ini seharusnya berimbang, tetapi karena kemunculan Puhze, tanpa disadari timbangan kemenangan telah berpihak pada kultus penyihir hitam. Tanpa delapan mayat dewa yang membunuh di mana-mana, para praktisi bela diri dari tiga keluarga kultus penyihir hitam terbebas. Sebagai ahli alam abadi, ketika Puhze menyerang, dia dengan mudah membantu kultus penyihir hitam menyelesaikan ancaman tersembunyi mereka. Asalkan dia melanjutkannya, Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas tidak berdaya untuk melawan. Bom-bom mendalam berkobar yang telah mengakibatkan kerusakan mengerikan terhadap tiga keluarga kultus penyihir hitam hampir seluruhnya habis dalam waktu singkat. Tanpa bom mendalam yang membara, tanpa delapan mayat dewa, tanpa seni rahasia berdarah yang dapat membunuh Puhze, siahuki, suzi, linbin, dan para praktisi bela diri lain dari tiga keluarga semuanya memiliki ekspresi gembira, kegembiraan di mata mereka. Mereka tidak tahu bahwa kultus penyihir hitam telah mengirimkan seorang ahli alam abadi kali ini. Itulah sebabnya dia khawatir pada awalnya, takut dia tidak akan bisa membunuh Sue Sazong sepenuhnya. Saat Puhze muncul, semua kekhawatiran mereka langsung berubah menjadi abu. Dalam pertempuran di tingkat Kepulauan Matahari Terbenam, seorang ahli altar jiwa, meskipun mereka hanya memiliki altar jiwa satu tingkat, bisa menjadi faktor penentu. Puhze, dalam pertempuran ini, itu akan memainkan peran yang krusial, dan tidak ada seorang pun yang mampu menandingi kekuatan Puhze. Kinlai sekarang diam-diam menyesal tidak mendengarkan nasihat Limu. Sebelum Limu pergi, dia telah berulang kali memperingatkannya untuk mengeluarkan token Giyok dan meminta bantuan saat dia melihat ahli alam abadi muncul. Limu pernah berkata bahwa jika dia tidak cukup cepat, dia mungkin tidak akan sempat mengeluarkan Liontin Giyok itu lagi sebelum dia musnah. Kebenarannya sangat dekat. Karena dia tidak segera mengeluarkan Liontin Giyok itu, dia dipenjara oleh Puhze sebelum dia bisa melarikan diri. Jika Puhze ingin membunuhnya, dia mungkin sudah mati sekarang tanpa ada kesempatan untuk membalas. Baru sekarang dia benar-benar memahami kengerian seorang ahli altar jiwa. Dia akhirnya mengerti bahwa masih terlalu dini baginya untuk melawan seorang ahli altar jiwa dengan kultifasinya yang rendah. Nak, siapa gurumu? Siapa yang mengajarimu berkultifasi seperti ini? Tatapan mata Puhze dalam. Setelah memeriksa seluruh tubuh Kin Lai, dia benar-benar menunjukkan minat. Dia menatap Kin Lai dan memeriksanya. Dia berkata, kamu sangat beruntung karena kamu tidak mati karena penyimpangan kultifasi meskipun kultifasimu sangat heterogen. Mata Kin Lai berbinar. Oh, saya lupa, Anda tidak dapat berbicara. Puhze menepuk kepalanya dan menunjuk ke tenggorokan Kin Lai. Cahaya perak terang tiba-tiba menyerbu tenggorokan Kin Lai dan terus berjuang di dalam. Rantai kristal hancur oleh cahaya perak dan kekuatan penahannya pun langsung menghilang. Saya tidak punya guru. Kin Lai membuka mulutnya. Puhze menatap kosong sejenak. Kamu tidak memiliki guru dan berkultifasi dengan gegabuh, tetapi kamu masih mampu berkultifasi hingga tingkat seperti itu. Dia tampaknya tidak terlalu tertarik dengan pertempuran antara kultus penyihir hitam dan Sue Sasong. Setelah menahan Kin Lai dan delapan mayat dewa, dia sebenarnya tidak melanjutkan serangan. Meskipun di permukaan, tiga keluarga besar kultus penyihir hitam masih memiliki keuntungan. Jika ini terus berlanjut, tiga keluarga besar kultus penyihir hitam mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperoleh kemenangan. Tanpa bantuannya, bahkan jika tiga keluarga besar kultus penyihir hitam menang pada akhirnya, itu pasti akan menjadi kemenangan sia-sia. Puhze, jangan diam saja. Guan Sian berkata dengan nada muram. Aku hanya setuju untuk datang demi delapan mayat dewa. Aku tidak tertarik dengan perselisihanmu dengan Sue Sasong. Ekspresi Puhze dingin. Setelah pertempuran ini, aku akan mengambil empat mayat dewa. Aku juga akan berurusan dengan bocah ini. Dia menunjuk ke arah Kin Lai. Hadapi dia. Tawa dingin Guan Sian berasal dari cahaya hitam pekat. Dialah orang yang diinginkan Nan Zheng Tian. Puhze, apakah kamu sudah lelah hidup? Kamu ingin bertarung dengan monster tua Nan Zheng Tian untuknya? Orang seperti apa yang diinginkan Forevater Terminator? Wajah Puhze yang tanpa ekspresi menunjukkan sedikit keterkejutan untuk pertama kalinya. Nama Forevater Terminator menggemparkan negeri kekacauan. Bagi ahli puncak manapun, Forevater Terminator adalah gunung yang mengjulang tinggi. Puhze hanyalah seorang delegasi asing dari kultus penyihir hitam dan selalu menjalin hubungan kerjasama dengan kultus penyihir hitam. Kekuatan altar jiwa satu tingkatnya mungkin tak terkalahkan di kepulauan matahari terbenam, tetapi dibandingkan dengan leluhur Terminator, ia masih jauh lebih rendah. Monster tua itu terpikat dengan potensi dan bakat Guan Sian dalam hal guntur dan kilat, dan berniat menerima Guan Sian sebagai murid pribadinya. Guan Sian mencibir. Puhze tiba-tiba ketakutan. Sudahlah, sudahlah. Saat keduanya berbicara, Kin Lai menenangkan pikirannya dan mencari cara untuk membuka cincin spasial dan mengeluarkan token Giyok. Untuk membuka cincin spasial, dia perlu menekan jarinya pada permukaan cincin dan mengirimkan gumpalan energi roh dan kesadaran jiwa. Pada saat ini, dia tidak bisa menggerakkan jarinya, dan sangat sulit untuk mengeluarkan token Giyok itu. Dia terbakar rasa cemas. Tiba-tiba, Riak yang jelas keluar dari Soul Suppressing Orb di pikirannya. Enam aura yang terhubung dengan garis keturunan dan jiwanya dengan gembira keluar dari Soul Suppressing Orb. Para spirit of Void dan Chaos jelas-jelas lapar. Sudah waktunya bagi mereka untuk keluar dan makan. Kin Lai terkejut. Jika roh Void dan Chaos keluar sekarang, mereka akan melihat ahli altar jiwa Puhze. Tidak peduli seberapa hebat roh Void dan Chaos, mereka tidak sebanding dengan Puhze dalam bentuk bayi. Mereka hanya akan dibawa pergi oleh Puhze. Jangan keluar. Kin Lai merasa sakit kepala. Dia harus segera mengirim pesan kepada ke enam orang kecil itu agar tenang dan tetap berada di dalam Soul Suppressing Orb. Namun, enam roh Void dan Chaos kali ini tampaknya tidak mendengarkan perintahnya. 640 Mengabaikan tangisan jiwanya, roh Void dan Chaos berubah menjadi enam sinar cahaya dan terbang melewatinya. Wu Xin. Wu Xin terbang keluar dari dalam. Enam jiwa halus itu memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, tetapi semuanya berukuran saku. Begitu kepala mereka muncul, mereka mulai mencicit dan mencicit, sambil melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, semua perhatian mereka tertuju pada Kin Lai. Sepasang mata yang seterang permata dengan berbagai warna terus berputar. Mereka tampaknya menyadari bahwa kondisi Kin Lai tidak baik. Hah. Puhze berseru. Matanya bersinar dengan cahaya aneh saat dia menatap tanpa berkedip ke arah enam roh Void dan Chaos. Kenam makhluk hidup ini, yang terus-menerus mengubah bentuk dan terus-menerus memutar tubuh mereka, segera menarik perhatian Puhze. Mungkin karena Puhze tidak mengenali roh Void dan Chaos, atau mungkin dia tidak bisa bereaksi tepat waktu dan tidak bisa menebak apa enam makhluk aneh di depannya. Oleh karena itu, meskipun matanya bersinar dengan cahaya aneh, dia masih sedikit bingung. Dia mengerutkan alisnya seolah-olah dia sedang berpikir keras tentang asal-usul ke enam makhluk kecil ini. Kin Lai juga diam-diam merasa cemas. Tidak mudah untuk mendapatkan ke enam roh Void dan Chaos ini. Mereka telah menghabiskan hampir semua yang diperolehnya di Graveyard of Gods. Jiwa dan tubuh ke enam makhluk kecil itu bercampur dengan energi jiwa dan esensi darahnya. Jika dia dipenjara oleh Puhze dan diambil roh Void dan Chaos, itu akan menjadi pukulan berat baginya. Tepat saat dia sedang dilanda kecemasan, enam roh Void dan Chaos tiba-tiba menerkamnya setelah tertegun sejenak. Enam sinar cahaya menghilang ke dalam tubuhnya. Seperti enam aliran jernih, aura menyegarkan dan hangat dari roh kekosongan dan kekacauan tiba-tiba menyebar ke seluruh anggota tubuh dan organnya. Menggunakan kesadarannya untuk merasakan, dia dapat melihat dengan jelas roh-roh kekosongan dan kekacauan. Mereka tercabik-cabik oleh energi pembatas yang diberikan Puhze kepada mereka. Itu adalah rantai kristal yang dibentuk oleh kekuatan alam abadi Puhze dan pemahamannya terhadap hukum dunia. Rantai kristal itu bagaikan jaring laba-laba rapat yang menutupi setiap sudut tubuhnya, menyebabkan darahnya terhenti mengalir dan tulang-tulangnya menegang. Seluruh fungsi kehidupannya ditekan. Bahkan jari-jarinya kaku dan tidak dapat menggunakan energi roh dan energi darahnya. Kinlai tidak bisa membuka batasan itu dengan kekuatannya sendiri. Dia juga tidak berpikir begitu. Mungkinkah bayi roh kekosongan dan kekacauan benar-benar berhasil menerobos kendali rantai kristal seorang ahli alam abadi seperti Puhze? Sampai, roh void dan keos menggigit rantai kristal itu. Enam roh void dan keos tersebar di sekujur tubuhnya seperti enam bola cahaya dengan warna berbeda. Mereka membuka mulut dan menggigit rantai kristal. Tidak ada pergerakan lebih lanjut dari mereka. Namun, dari mulut mereka, air liur disekresikan secara perlahan. Sedikit kedinginan, rantai kristal halus terendam dalam air liur di mulut mereka. Ajaibnya, rantai kristal penahan yang dilemparkan Puhze berangsur-angsur kehilangan kekuatan penahannya yang mengerikan setelah terendam dalam air liur mereka. Kinlai memperhatikan bahwa rantai kristal itu dipenuhi dengan rune bersinar dan misterius yang tak terhitung jumlahnya yang telah terendam dalam air liur. Itu cepat menghilang. Mereka seperti serpihan es yang telah dicairkan oleh amukan api. Wooo, Puhze berteriak lagi. Dia bisa dengan jelas merasakan semua yang dilakukan oleh enam roh void dan keos di dalam tubuh Kinlai melalui rantai kristal. Ketika karakter misterius di dalam rantai kristal itu dilarutkan oleh air liur roh void dan keos, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang mencengangkan. Ajaib, sungguh ajaib, Puhze menjadi bersemangat. Guansian, aku tidak menginginkan mayat dewa lagi. Dia berbalik dan menatap ke tempat di mana kultus penyihir hitam dan Sue Sazong bertarung dengan sengit. Aku ingin kenam benda itu ada pada bocah itu. Asalku setuju, aku akan segera membantumu menyingkirkan anak buah Sue Sazong. Puhze tidak tahu apa itu spirit of void dan keos. Namun, hanya melalui air liur ajaib dari roh kekosongan dan kekacauan. Dia sudah bisa melihat nilai dari spirit of void dan keos. Dibandingkan dengan mayat dewa, roh void dan keos adalah makhluk hidup yang cerdas. Nilai mereka langsung meningkat. Di matanya, nilai enam roh kekosongan dan kekacauan jauh lebih tinggi daripada empat mayat dewa. Guan Xian dan Sue Li bertarung dengan sengit dan tidak tahu apa yang diinginkan Puhze sama sekali. Guan Xian yang dengan sepenuh hati ingin menyingkirkan Sue Sazong begitu mendengar permintaan Puhze, hampir tanpa ragu, dia langsung setuju, Bantu aku menyingkirkan Sue Li segera. Bantu aku menyingkirkan sepuluh tetua iblis darah, dan aku akan memberimu semua yang kau inginkan. Baiklah, Puhze menjadi semakin bersemangat. Dia sudah bersiap membunuh Sue Li. Namun, pada saat ini, karena rune misterius dalam rantai kristal di tubuhnya telah dicairkan oleh air liur roh void dan kekacauan, ikatan yang selama ini mengikat tubuh Kinlai telah sangat melemah. Kinlai akhirnya bisa menggerakkan tangannya. Tanpa ragu, dia segera mengetuk cincin spasialnya dan mengeluarkan Prasasti Giok dengan tulisan, Duan, di atasnya. Dia mengumpulkan kesadaran jiwa sebanyak yang dia bisa dan menuangkannya dengan paksa ke dalam Prasasti Giok. Prasasti Giok dengan ukiran kata, Duan, di satu sisi dan ukiran naga tanpa tanduk di sisi lainnya tiba-tiba berseri dengan cahaya suci yang menyilaukan. Kekuatan tirani yang dapat menghancurkan ruang angkasa melonjak keluar dari lempengan batu giok. Energi mengerikan yang dapat mendistorsi langit terus terkumpul, menjadi semakin bergejolak dan ganas. Ledakan. Batu giok itu tiba-tiba meledak berkeping-keping. Bola cahaya yang menyilaukan mengembun menjadi lubang cahaya yang dalam yang secara bertahap muncul di langit. Lubang cahaya itu awalnya hanya seukuran mulut sumur, tetapi terus-menerus memutar dan mengecil seolah-olah hendak menutup. Tatapan kinlai terpaku pada lubang cahaya tanpa berkedip. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Ia gugup dan cemas, takut lubang cahaya itu akan tertutup. Dia sangat jelas bahwa lubang cahaya itu adalah lorong hampa, dan ujung lainnya terhubung ke pemilik lempengan giok itu. Selama lubang cahaya itu tidak tertutup, pemilik tablet giok akan dapat melangkah ke kepulauan matahari terbenam melalui lubang cahaya dan membantunya memecahkan masalahnya. Ini. Melihat lubang cahaya yang berkelok-kelok dan menggeliat itu, ekspresi puhzeh berubah drastis. Dia tampaknya menyadari ada sesuatu yang salah. Siapapun yang dapat membangun lorong hampa yang lengkap dan berjalan melaluinya dengan tubuh fisik mereka adalah seseorang yang telah mencapai puncak kultivasi. Bahkan dia, puhzeh, masih jauh dari mencapai level ini. Dia tidak memperhatikan hancurnya prasasti batu giok itu. Ketika lubang cahaya itu terbentuk, dia sudah menyerah membantu Guan Xian mengejar Sueli. Sebaliknya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada lubang cahaya itu. Lubang cahaya itu masih menyusut. Lambat laun lubang cahaya yang semula sebesar mulut sumur itu mengecil hingga seukuran mangkuk, dan terus mengecil. Kinlai tiba-tiba merasa putus asa. Puhzeh, di sisi lain, menghela nafas lega. Dia percaya bahwa tidak peduli siapapun orangnya, selama lubang cahaya itu tertutup sepenuhnya, dia tidak akan bisa melewati lorong hampa dan tidak akan bisa langsung turun. Bocah, siapakah orang yang kau panggil? Aku tidak menyangka kalau seorang manusia biasa di alam Netra Pasej sepertimu akan kenal dengan sosok puncak seperti itu, kata Puhzeh. Ekspresi Kinlai Muram, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia juga tahu bahwa orang yang bermarga, Duan, mungkin tidak akan bisa datang sekarang karena keadaan sudah seperti ini. Pada saat ini, sepasang tangan ramping, dengan punggung tangan saling menempel, tiba-tiba muncul dari dalam lubang cahaya. Saat sepasang tangan ini muncul, lubang cahaya itu tidak bisa lagi menyusut sedikitpun. Seolah-olah seekor binatang buas mulutnya tersangkut batu besar, tidak dapat menutup dua baris giginya yang tajam tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Ekspresi Puhzeh tiba-tiba berubah. Sepasang tangan itu bagaikan mulut binatang buas yang menarik keluar dengan kuat. Anehnya, lubang cahaya yang sudah menyusut seukuran mangkup itu malah mulai mengembang sedikit demi sedikit seiring dengan bertambahnya kekuatannya. Dalam beberapa detik saja, lubang cahaya itu sekali lagi terkoyak dengan kuat hingga seukuran sumur di bawah kekuatannya. Begitu saja, seorang pria parubaya yang tampan dan tidak berperasaan, dengan rambut perak terurai di bahunya berjalan keluar dari lubang cahaya. Suara mendesing. Saat dia berjalan keluar, lubang cahaya terdistorsi di belakangnya segera menyusut menjadi satu titik dan menghilang tanpa jejak. Tatapan orang ini terfokus pada tubuh Kinlai saat dia mendengus dingin dan berkata, energi jiwa yang kamu gunakan untuk memanggilku terlalu lemah. Itu tidak mampu menjaga kestabilan lorong spasial untuk jangka waktu yang lama dan hampir membuatku tidak bisa datang. Kinlai tersenyum pahit, saya dipenjara dan hanya bisa melepaskan sejumlah besar energi jiwa. Duan, Duan Kianji. Puhze berteriak ketakutan. Hampir tanpa ragu-ragu, setelah Puhze berteriak, dia segera menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah segar ke altar jiwanya. Altar jiwa yang bagaikan kaca kristal itu, saat bersentuhan dengan darah segarnya, tiba-tiba meletuskan energi. Gelombang energi aneh lain yang keluar dari kehampaan melonjak keluar dari dalam altar jiwa Puhze. Tanpa berpikir, dia segera bersiap untuk mundur pada saat pertama yang memungkinkan, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Apakah itu dia? Duan Kianji menatap Kinlai dan bertanya. Kinlai mengangguk. Apakah kamu ingin hidup atau mati? Duan Kianji bertanya lagi. Bocah, aku tidak punya dendam padamu, dan aku juga tidak ingin mengambil nyawamu. Aku hanya utusan asing dari kultus penyihir hitam dan aku tidak punya hubungan dekat dengan mereka. Sementara Puhze menjalankan jurus rahasianya, dia dengan gelisah melompat-lompat di altar jiwanya. Setelah merenung sejenak, Kinlai berkata, lakukan apa yang menurutmu baik. Baiklah. Duan Kianji mengangguk lalu berkata kepada Puhze, altar jiwamu terlalu norak, aku tidak menyukainya. Aku akan menghancurkannya dan kau bisa membangun yang baru. Terima kasih telah menonton!